Ada ratusan anggota grup sekilas yang hadir, dan aura yang mereka keluarkan semuanya berasal dari alam jiwa kuning. Hanya pemimpin tiga bayangan, Yi Chen menemukan, yang merupakan alam jiwa kuning. Setelah mengetahui hal ini, Yi Chen benar-benar lega dan memandang orang-orang dalam kelompok ini dengan mata dingin. Nak, siapa yang kamu gertak? Kamu satu-satunya yang menghancurkan mereka berempat. Kamu harus memilih kata-kata yang bisa dipercaya orang lain saat kamu membual. Semua orang di grup Pratinjau tertawa keras dan memandang Yi Chen dengan semuanya matanya. Itu penghinaan. Jika orang lain mengatakan ini, mungkin mereka akan mempercayainya. Tetapi mengingat usia Yi Chen, mereka tidak percaya bahwa Yi Chen dapat dengan mudah menyelesaikan empat alam jiwa kuasi kuning. Nak, sekarang berlutut dan bersujud beberapa kali. Aku akan memberimu kesempatan untuk pergi. Anggota grup Lianying yang baru saja bertanggung jawab menarik orang memandang Yi Chen dengan mata galak dan mengambil beberapa langkah ke depan. Berlutut, wajah Yi Chen sangat tenang, dan dia melontarkan karakter seperti itu, lalu tubuhnya bergetar hebat, meninggalkan bayangan di tempat dan menghilang dalam sekejap. Peng, sesampainya di depan anggota dalam sekejap mata, Yi Chen segera mengambil tindakan, menjambak rambut orang lain, lalu menendang dengan dua kaki, mengenai sendi kaki mereka. Anggota tersebut menderita kesakitan, menjerit kesakitan, dan berlutut pada saat yang sama. Seorang anggota alam jiwa kuasi kuning ditundukkan dengan begitu mudah. Anggota grup sekilas yang hadir melebarkan mata mereka saat ini. Ketika mereka bereaksi, mereka berkata dengan galak apa yang ingin kamu lakukan. Biarkan dia pergi dengan cepat. Petik 2 Oke, sesuai keinginanmu. Yi Chen mengangkat bahu, lalu menendangnya keluar seperti bola, menabrak dua anggota grup sekilas. Kamu mencari kematian. Melihat tindakan provokatif Yi Chen, kedua anggota itu bergegas keluar dari kerumunan dan ingin menyerang Yi Chen, tetapi dihentikan oleh tiga bayangan. Siapa kamu dan mengapa kamu ingin menghalangiku melakukan apa yang aku lakukan? Pihak lain dapat dengan mudah menyelesaikan alam jiwa kuasi kuning. Dari sini, tidak sulit untuk menilai bahwa tingkat kultifasi lawan berada di alam jiwa kuning. Pada usia ini, dengan tingkat kultifasi seperti itu, banyak orang jenius yang dikembangkan oleh kekuatan besar oleh karena itu, tiga bayangan bagaimana cara bertanya. Siapa aku? Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Cepat keluar dari sini, kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, Wakil ketua, anak ini terlalu gila, mari kita beri dia pelajaran. Kedua anggota yang baru saja dihentikan menatap Yi Chen dengan mata tajam dan berkata, Nak, jumlahnya terlalu banyak. Kamu bukan tandingan mereka. Orang tua itu berterima kasih banyak, tapi sebaiknya kamu segera pergi. Orang tua yang pipi kanannya bersisik itu membujuk. Jangan khawatir, Paman, aku akan membantumu mengusir orang-orang ini. Yi Chen terkejut saat melihat kemunculan lelaki tua itu. Karena kamu begitu bodoh, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ayo berkumpul dan jatuhkan dia untukku. Sebagai pencuri Ibel, Sanying tidak memiliki temperamen yang baik. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia melambai tangannya. Ada jalan menuju surga, tapi kamu tidak mau mengambilnya. Jika tidak ada pintu ke neraka, kamu datang dan bergabung dengan kami. Ayo kita semua pergi bersama dan basmi bocah nakal yang tidak tahu berterima kasih ini. Akhirnya bisa mengambil tindakan, Kedua anggota grup lianying yang baru saja dihentikan itu tertawa galak kepada Yi Chen. Lalu mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang Yi Chen. Peng, peng. Tapi saat mereka mendekati Yi Chen, dua suara membosankan terdengar. Di bawah tatapan semua orang, kedua anggota grup sekilas terbang seperti boneka dengan tali putus. Apa yang terjadi barusan? Para anggota grup sekilas yang hadir sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak melihat kapan dan bagaimana Yi Chen mengambil tindakan. Itu memang alam jiwa kuning. Ekspresi ketiga bayangan itu menjadi serius, dan kemudian mereka mengambil pisau panjang yang baru saja terjatuh, mengerahkan kekuatan jiwa mereka, dan bersiap untuk melakukannya sendiri. Jangan buang waktu, ayo kita semua berkumpul. Kata Yi Chen dengan wajah tenang sambil menggerakkan jarinya ke arah sanying. Sombong, tidak peduli seberapa baik temperamen seseorang, dia tidak tahan dengan pelompat seperti Yi Chen. Ekspresi dingin muncul di wajah sanying. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyerang Yi Chen. Liyan, basmi mereka. Tanpa berpikir untuk melakukannya sendiri, Yi Chen melambaikan tangannya dengan ganas. Segera, Liyan keluar dari roh batu dan muncul di depan Yi Chen. Tamparan di kepala. Perubahan mendadak itu menyebabkan sanying berkeringat dingin. Dia dengan cepat bereaksi dan memblokir pisau panjang di depannya. Peng meskipun dia sudah membuat pertahanan, Liyan adalah monster level 6. Bagaimana mungkin seorang kultifator alam jiwa kuning biasa seperti dia bisa bertahan melawannya. Kaki depan yang tebal langsung menghancurkan kepala ketiga bayangan itu hingga berkeping-keping. Seorang kultifator di alam jiwa kuning dengan mudah tersingkir seperti ini. Orang-orang yang hadir sangat ketakutan, terutama penduduk desa. Raungan bau darah benar-benar menggugah sifat binatang Liyan. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga, lalu bergegas menuju anggota grup sekilas lainnya. Itu pasti monster tingkat 6 tingkat pertama. Semuanya lari. Semua anggota grup Liyan Ying bereaksi dan tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Mereka dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan lari keluar desa. Di belakang mereka, Liyan membasmi beberapa anggota, dan anggota grup Liyan Ying lainnya berlari keluar. Namun saat Liyan ingin mengejar mereka, mereka dihentikan oleh Yi Chen. Ratusan anggota melarikan diri demi nyawa mereka. Sangat mustahil untuk membasmi mereka semua, jadi mereka hanya bisa dibiarkan pergi. Selain itu, Yi Chen langsung memanggil Liyan untuk mengejutkan mereka dari awal. Jika tidak, jika Yi Chen bertarung sendirian dengan mereka, penduduk desa yang tangan dan kakinya terikat mungkin akan terpengaruh. Hei, sekarang tujuannya telah tercapai, setelah semua anggota grup sekilas pergi, Yi Chen mengembalikan api ke dalam roh batu. Meskipun masalah ini telah berhasil diselesaikan, para penduduk desa itu masih dalam keadaan linglung, menatap Yi Chen dengan mata tidak percaya apakah para anggota grup sekilas yang kejam itu diusir dengan begitu mudahnya. Orang tua, kamu aman sekarang. Yi Chen berjongkok, melepaskan ikatan tali orang tua itu dan berkata, Terima kasih atas penyelamatan adik laki-laki itu? Jika tidak, desa kita akan dirampok oleh para gangster itu, kata lelaki tua itu dengan rasa terima kasih di wajahnya, dan penduduk desa lainnya juga saling membantu melepaskan tali dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ini hanya masalah sepele, aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Yi Chen melambaikan tangannya dan berkata, Orang tua, panggil saja aku Tianyuan. Kata, adik, terdengar canggung. Karena aku tidak keberatan, izinkan aku memanggilmu dengan namamu. Baru saja, Saudara Tianyuan memberitahu para bandit bahwa kamu menghentikan empat anggota grup lianying. Apakah kamu bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Ziyue? Tak disangka, pemuda kuat di depannya begitu mudah bergaul, sehingga mengejutkan lelaki tua itu. Meskipun dia mulai memanggil Yi Chen dengan namanya, dia tetap menambahkan kata adik setelahnya. Jangan khawatir, Pak tua, mereka semua baik-baik saja. Gadis kecil Ziyue itu tinggal di gerbang desa. Kakek Berlin, begitu kata-kata itu keluar, teriakan terkejut terdengar dari gerbang desa. Api hitam menyerbu masuk dari luar desa membawa Ziyue. Setelah berhenti, Ziyue melompat dari kudanya dan berlari ke samping lelaki tua itu. Melihat Ziyue baik-baik saja, lelaki tua Berlin itu benar-benar lega. Pada saat ini, tidak sulit untuk melihat bahwa Ziyue diselamatkan oleh Yi Chen. Hati-hati dengan cara Berlin dan yang lainnya memandang Yi Chen, dan mereka bahkan lebih bersyukur. Anggota Glims Group telah pergi, dan penduduk desa yang baru saja berhasil melarikan diri juga kembali satu demi satu. Mereka bekerja sama untuk membersihkan desa yang berantakan. Tapi Yi Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menatap nama desa dengan mata penasaran, dan hatinya penuh dengan keterkejutan. Meskipun penduduk desa di sini terlihat seperti orang normal, mereka memiliki beberapa ciri yang tidak biasa, misalnya kepala desa Berlin memiliki sisik di pipi kanannya. Ada pun nama desa lainnya, ada yang memiliki sisik di lengannya, bahkan ada yang ekornya ditutupi sisik, dan ada pula yang memiliki tanduk di kepala, yang terlihat sangat aneh. Satu-satunya orang normal adalah Ziyue, yang diselamatkan Yi Chen. Seperti penduduk desa lainnya, dia tidak memiliki karakteristik yang aneh. Setelah penduduk desa memadati desa, langit juga menjadi gelap. Mereka menyalakan api unggun, menyembeli beberapa sapi dan domba, dan mulai memanggang di atas api. Di undang, Yi Chen tinggal di desa dan duduk bersama mereka di sekitar api unggun. Orang-orang ini semua adalah alien, dan Yi Chen merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya ketika dia melakukan kontak dekat dengan mereka. Saudara Tianyuan sepertinya sangat tertarik dengan penampilan kita. Seolah dia menyadari sesuatu yang aneh pada Yi Chen, kepala desa Berlin yang duduk di sebelahnya bertanya sambil tersenyum. Aku benar-benar minta maaf. Yi Chen sedikit malu ketika dia ketahuan sedang mengamati wajah orang lain. Sebenarnya tidak apa-apa. Saudara Tianyuan, Jangan khawatir. Kepala desa Berlin menggelengkan kepalanya tanpa daya, sementara ekspresi penduduk desa lainnya juga sangat tenang, seolah-olah mereka sudah lama terbiasa dengan penampilan aneh. Sebenarnya, kita ditakdirkan untuk mengalami tatapan aneh dari orang lain sejak kita lahir. Kepala desa Berlin sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dan dia tidak tahu apakah dia sedang berbicara dengan Yi Chen atau dirinya sendiri. Setelah mendengar perkataannya, penduduk desa yang hadir menundukkan kepala dan terlihat sangat diam. Apakah sudah seperti ini sejak lahir? Yi Chen merasa sangat aneh. Bagaimana bisa manusia normal menjadi begitu aneh ketika dia dilahirkan? Sebenarnya, kita semua adalah keturunan klan Ibel saat itu. Melihat tatapan penasaran Yi Chen, kepala desa Berlin tidak menyembunyikannya, tetapi memberitahu Yi Chen berita itu dengan sangat sederhana. Keturunan klan Ibel. Berita ini sangat mengejutkan Yi Chen, dan dia sedikit terkejut. Meskipun dia pernah mendengar tentang klan monster, dia belum pernah melihat orang klan monster, dan penduduk desa di desa ini semuanya adalah keturunan klan monster. Yi Chen telah mendengar banyak tentang klan monster. Ketika dia berada di pavilion gelap, setelah Zhong Yi memperkenalkannya, dia mengetahui bahwa ada orang-orang klan monster di berbagai daerah di masa lalu. Kemudian terjadi gesekan antara klan Ibel dan para pembudidaya manusia karena beberapa hal, dan kemudian terjadi perang antara kedua ras tersebut. Pada akhirnya, perang tersebut berakhir dengan kekalahan klan Ibel. Setelah kekalahan mereka, suku monster tidak sepenuhnya dimusnahkan, tetapi terpaksa meninggalkan Laut Cina Timur, Barat, Utara, dan Selatan dan menuju ke Laut Cina Selatan. Sejak saat itu, mereka menetap di Laut Cina Selatan dan tidak pernah menetap menginjakan kaki di tiga domain lainnya. Sejak keluar untuk pelatihan, Yi Chen belum pernah melihat anggota klan Ibel. Meskipun dia juga ingin melihat seperti apa rupa orang-orang klan Ibel, dia tidak pernah memiliki kesempatan. Namun dari mulut kepala desa Berlin, Yi Chen mendapat kabar yang sangat mengejutkan, karena semua penduduk desa di desa ini sebenarnya adalah keturunan klan Ibel. Sebenarnya, garis keturunan klan Ibel, setelah ribuan tahun diwariskan, tidak lagi murni. Kami hanya membawa gen klan Ibel dan memiliki beberapa tanda fisik khusus mereka. Kepala desa Berlin menggelengkan kepalanya. Sebagai keturunan klan Ibel, mereka harus menanggung penampilan aneh orang lain sejak mereka dilahirkan karena mereka memiliki beberapa karakteristik klan Ibel. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Tampaknya orang-orang asli dari klan Ibel tidak seperti ini. Namun, setelah mengetahui beritanya, wajah Yi Chen menjadi serius dan dia berhenti bertanya tentang klan Ibel. Orang-orang dari kelompok pencuri sekilas Ibel pasti tidak akan menyerah setelah kekalahan mereka. Setelah malam ini, Saudara Tianyuan harus pergi secepat mungkin. Kepala desa Berlin menoleh ke arah Yi Chen dan berkata, Jika kamu pergi saat ini, bukankah bantuan yang kuberikan padamu sebelumnya tidak ada artinya. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, Bantu aku sampai akhir dan kirim Buddha ke barat. Jika mereka berani datang, aku akan membuat yakin mereka datang tanpa kesulitan apapun. Kembali. Tidak lama setelah dia tiba di desa ini, tetapi setelah menghubungi penduduk desa ini, Yi Chen menemukan bahwa adat istiadat rakyat di sini sangat sederhana, yang membuatnya lebih bertekad. Grup pencuri LV Sado pasti akan kembali. Jika Yi Chen pergi, maka bantuannya sebelumnya tidak akan ada artinya. Bagaimanapun, tidak akan membuang-buang waktu untuk membantu grup dihapus. Mengenai gagasan Yi Chen untuk tetap tinggal, kepala desa Berlin dan yang lainnya mencoba membujuknya, tetapi tidak ada yang bisa mengubah keputusan Yi Chen dan bersikeras untuk tetap tinggal. Penduduk desa awalnya khawatir bahwa orang-orang dari grup Lianying akan kembali lagi, tetapi setelah mengetahui bahwa Yi Chen tetap tinggal, kesuraman di wajah mereka menghilang dan mereka mulai merasa bahagia. Sejak awal, kekuatan yang ditunjukkan oleh Yi Chen sangat kuat, dan penduduk desa memiliki kepercayaan 100% terhadap kekuatan Yi Chen. Suasana di tempat tersebut menjadi meriah. Penduduk desa membawakan wine dan datang untuk minum bersama Yi Chen sambil menyantap daging domba panggang dan daging sapi panggang yang lesat. Dengan penduduk desa yang sederhana ini, Yi Chen merasa sangat santai malam itu. Ini adalah pertama kalinya dia bersantai sejak dia keluar untuk pelatihan. Setelah kenyang dengan anggur dan makanan, penduduk desa berangsur-angsur pulang, sedangkan Yi Chen tinggal di rumah kepala desa Berlin. Ada dua kamar di sini, satu kamar untuk kepala desa Berlin dan Ziyue, sedangkan Yi Chen tinggal di kamar lainnya. Perabotan di sini sangat sederhana, dan perabotannya terlihat sangat tua, tapi Yi Chen bukan tipe orang yang pilih-pilih, jadi dia hanya duduk di tempat tidur. Lianying Tuan, jika kamu berani datang lagi, aku akan pastikan kamu tidak pernah kembali. Sebuah kata dingin terdengar di hati Yi Chen, dan kemudian dia menghirup udara keruh, mengeluarkan batu roh katak giok, duduk bersila di tempat tidur dan mulai berlatih. Waktu berlalu saat berlatih, dan delapan jam berlalu tanpa disadari. Ketika langit di luar redup dan cerah, dia kembali sadar dari keadaan berlatih. Seseorang sedang berjalan di luar. Tepat ketika dia berhenti berlatih, langkah kaki terdengar di luar, yang langsung menarik perhatian Yi Chen. Dia dengan cepat melompat dari tempat tidur dan melihat keluar melalui jendela. Segera, Yi Chen menyadari ada sesosok tubuh di luar, membawa beban yang sepertinya sangat berat. Kepala desa Berlin, kamu mau pergi kemana? Biarkan aku membantumu. Setelah melihat sosok itu dengan jelas, Yi Chen berjalan keluar ruangan dan mengambil beban di pundaknya. Saudara Tianyuan, apakah ini pagi sekali? Kepala desa Berlin bertanya ketika dia menemukan si Yi Chen. Mendengar ini, Yi Chen mengangkat bahu. Bagi seorang kultifator, tidak masalah apakah dia tidur atau tidak. Dia tersenyum dan bertanya, Kepala desa, kemana kamu akan pergi dengan barang-barang ini? Sebaiknya aku menyarankanmu untuk tidak pergi ke tempat itu. Setelah mendengar kata-kata Yi Chen, Kepala desa Berlin memasang ekspresi aneh di wajahnya dan menasihatinya. Mengapa demikian? Kata Yi Chen dengan sangat bingung. Kami adalah keturunan klan Ibel, jadi tidak ada salahnya pergi ke tempat itu, tapi Saudara Tianyuan bukanlah keturunan klan Ibel. Jika kami pergi ke tempat jahat itu, kami mungkin akan menemui hal-hal jahat. Berlin berkata seolah dia sangat tabu. Apakah Kepala desa lupa bahwa saya adalah seorang kultifator? Meskipun dia penasaran dengan tempat yang dibicarakan oleh Kepala desa Berlin, Yi Chen melambaikan tangannya dengan santai, berpura-pura tidak peduli. Mendengar ini, Kepala desa Berlin mengerutkan kening dan menatap Yi Chen dalam-dalam. Memikirkan kekuatan yang dia tunjukkan kemarin, setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengangguk dan berkata kalau begitu ikutlah denganku. Tetapi ketika kamu sampai di sana, aku kuharap kamu tidak berlarian. Peringatan dari Kepala desa Berlin membuat Yi Chen semakin penasaran. Dia mengangguk dengan tajam, lalu mengikuti yang pertama dan berjalan keluar desa. Desa ini berada di kaki gunung. Saat mereka keluar dari desa, Kepala desa Berlin membawa Yi Chen menyusuri jalan pegunungan. Kepala desa Berlin sepertinya sudah berkali-kali berjalan di sini dan terlihat sangat familiar. Hal ini membuat Yi Chen sangat bingung. Mungkinkah Kepala desa Berlin sering datang ke sini? Lalu kenapa dia datang ke sini sepagi ini? Meskipun ada banyak raguan di hatinya, Yi Chen tidak mengajukan pertanyaan apapun dan mengikutinya dengan tenang sampai dia mencapai titik tengah gunung ketika Kepala desa Berlin berhenti. Lihat ke sana. Tepat ketika Yi Chen hendak bertanya, Kepala desa Berlin berhenti dan menunjuk ke timur, memberi isyarat agar Yi Chen melihat. Melihat ini, Yi Chen menggerakkan matanya dan menoleh untuk melihat ke arah yang ditunjuk oleh Kepala desa Berlin. Ketika dia melihat pemandangan di sana, ekspresi wajahnya langsung membeku. Berdiri di puncak gunung dan melihat ke sana, Yi Chen dapat melihat ada kota berskala besar di depannya. Kota ini ratusan kali lebih besar dari Saceng. Sangat besar. Namun, kota besar itu terlihat sangat terpencil, ditumbuhi rumput liar, hanya sedikit pejalan kaki yang terlihat, beberapa rumah roboh, dan bahkan gerbang kota hancur di banyak tempat. Ini jelas merupakan kota yang kosong. Di mana tempat itu, Yi Chen sangat terkejut. Rerun Dewa Klan Ibel melihat tatapan bingung Yi Chen, Kepala desa Berlin berkata, disitulah nenek moyang kita tinggal. Mendengar berita seperti itu, Yi Chen sangat terkejut. Kota terpencil di depannya sebenarnya adalah tempat tinggal Klan Ibel. Ini adalah tempat di mana Klan Ibel berada, tapi kenapa kamu tidak tinggal di sana, tapi di desa kecil. Inilah yang paling membingungkan Yi Chen. Rerun Dewa Klan Ibel disegel oleh formasi kuat 800 tahun yang lalu. Kami tidak bisa masuk sama sekali, kata Kepala desa Berlin. Mengapa itu diblokir oleh formasi yang kuat? Yi Chen bertanya dengan heran. Menurut catatan nenek moyang kita, ini dimulai ketika para pembudidaya manusia berperang melawan para pembudidaya monster. Kepala desa Berlin sepertinya sedang mengenang, sementara Yi Chen mendengarkan dengan tenang. Saat itu, kekuatan Klan Ibel tidak lebih lemah dari para penggarap aliansi manusia. Keduanya bisa dikatakan seimbang, dan pertarungannya seimbang. Setelah pertarungan sengit yang lama, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Sedangkan suku monster, sama seperti aliansi para pembudidaya manusia, mereka terdiri dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Nenek moyang kita adalah salah satu kekuatan teratas. Karena pertikaian internal di antara Klan Ibel, Nenek moyang kita berpaling untuk membantu para penggarap manusia. Dengan bantuan kekuatan Nenek moyang kita, keseimbangan kekuatan dipatahkan dan dimiringkan ke sisi para penggarap manusia. Klan Ibel dikalahkan dan mundur, dan akhirnya mundur ke Laut Cina Selatan. Namun, Nenek moyang kita membuat perjanjian dengan para pembudidaya manusia dan menetap di sini. Tapi manusia yang licik telah mengingkari perkataan mereka. Setelah perang usai, mereka menggunakan berbagai alasan untuk menekan klan kita. Belakangan, mereka bahkan menggunakan ras alien sebagai alasan untuk membasmi klan kita sepenuhnya. Kemudian, Nenek moyang kami menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk menutup kota dan mencegah masuknya para pembudidaya manusia. Hal ini memungkinkan garis keturunan keluarga kami untuk terus berlanjut, kata Kepala Desa Berlin perlahan. Akhirnya memahami apa yang terjadi, Yi Chen menghela nafas dalam hati. Ternyata ada rahasia dalam perang antara klan Ibel dan klan manusia. Aneh, karena rerundewanya telah disegel, mengapa kamu bisa keluar? Setelah memahami ini, Yi Chen sangat bingung dan bertanya. Makanan yang ditinggalkan oleh Nenek moyang klan Ibel terbatas. Belakangan, kakek buyutku menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka celah kecil di rerundewa, sehingga kami bisa keluar dan membangun desa kecil. Kami telah bertahan sampai hari ini. Kepala Desa Berlin menghela nafas. Akhirnya memahami sebab dan akibat, Yi Chen mengangguk, lalu melihat rerundewa dengan cahaya menyala di matanya. Karena disanalah klan Ibel yang kuat tinggal saat itu, pasti ada harta karun di dalamnya, dan mungkin akan ada harta yang tersisa. Kalau bisa masuk pasti mendapat banyak keuntungan. Sepertinya orang-orang dari Glimpse Group ada di sini untuk mencari rerundewa ini. Ketika dia pertama kali memasuki desa untuk menyelamatkan orang, Yi Chen mendengar orang-orang dari grup sekilas menyebutkan apa yang disebut rerundewa. Dari sini, dia bisa menilai niat mereka. Alangkah baiknya jika kita bisa masuk. Kata-kata kerinduan terdengar dari hati Yi Chen. Yi Chen tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa melihat rerundewa klan Ibel di tempat seperti itu. Hal ini mengejutkannya sekaligus membangkitkan keinginannya untuk menjelajahinya. Orang tua, apakah ada yang pernah memasuki rerundewa klan Ibel di sini? Namun, Yi Chen bertanya dengan rasa ingin tahu tanpa mengungkapkan pikirannya. Rerundewa di sini ditutupi oleh formasi yang kuat dan tidak dapat dimasuki sama sekali. Orang-orang dari kelompok pencuri setan Tian Feng dan orang-orang dari kelompok pencuri setan bayangan marah bekerja sama untuk menghancurkan formasi tersebut, tetapi mereka gagal menggelengkan kepalanya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Yi Chen. Tian Feng dan Nu Ying, ini adalah kelompok pencuri Ibel terkuat di wilayah barat. Mereka bergabung dan gagal menghancurkan lingkaran sihir, yang menunjukkan betapa kuatnya lingkaran sihir pertahanan. Menurut peringatan yang ditinggalkan oleh kakek Buyutku, dia menyuruh kami keturunannya untuk tidak memasuki rerundewa klan Ibel, jika tidak, hal yang sangat buruk akan terjadi, kata kepala desa Berlin dengan nada serius. Suatu hal yang buruk, Yi Chen sangat penasaran. Menurut barang-barang yang ditinggalkan kakek Buyutku, sesuatu yang buruk sepertinya telah terjadi jauh di dalam rerundewa. Banyak anggota klan yang tersisa tewas dalam kejadian itu, dan sangat sedikit yang selamat. Berlin menggelengkan kepalanya dan berkata, rerundewa yang kita lihat sekarang hanyalah lapisan luarnya. Rerundewa sebenarnya-sebenarnya terkubur jauh di bawah tanah. Di bawah tanah, setelah mendengar berita itu, Yi Chen sangat terkejut. Rerundewa luarnya sangat luas, jadi bukankah skala rerundewa sebenarnya di bawah tanah akan lebih besar? Kepala desa Berlin tidak melanjutkan berkata-kata lagi. Dia mengeluarkan kertas dupa dari keranjang yang diambil Yi Chen, menyalakannya, dan mulai memuja rerundewa sambil melantunkan beberapa kata yang tidak dapat dipahami Yi Chen. Wow, pada saat ini, Yi Chen merasakan angin suram bertiup dari rerundewa ke arah ini. Suara melolong itu seperti hantu menangis dan serigala melolong, membuat bulu kuduk orang berdiri dan membuat mereka merasa menyeramkan. Tempat yang aneh, cahaya aneh muncul di mata Yi Chen, dan keinginan untuk menjelajah muncul di hatinya. Namun, kepala desa Berlin berulang kali memperingatkan Yi Chen untuk tidak pergi ke rerundewa klan Ibel. Di depannya, Yi Chen harus menyembunyikan pikiran batinnya, dan kemudian kembali ke desa bersama setelah bersiarah ke kepala desa. Berlin selesai. Saudara Tianyuan, bisakah kamu mengajari kami gerakan bertarung yang kuat? Alih-alih kembali ke kediamannya bersama wali kota Berlin, Yi Chen malah berkeliaran di sekitar desa, namun dihentikan oleh beberapa anak yang pilek. Mereka semua memandang Yi Chen dengan kagum. Anak-anak yang hanya berpikir untuk berkelahi sepanjang hari bukanlah anak-anak yang baik. Melihat tubuh mereka, Yi Chen berkata sambil tersenyum. Kami di sini bukan untuk berperang. Jika orang-orang jahat itu berani menyerang desa lagi, kita bisa menghajar mereka dengan tinju kita. Lengan kanan anak ini berbeda dengan lengan lainnya, yaitu lengan yang bersisik dan terlihat sangat tebal, sama sekali tidak proporsional dengan tubuh anak tersebut. Kamu masih terlalu muda. Aku akan mengajarimu ketika kamu besar nanti. Yi Chen segera membuang muka, melambaikan tangannya dan berkata, kultivasi tidak bisa dipelajari dalam semalam, butuh waktu lama untuk berlatih, dan Yi Chen tidak punya banyak waktu untuk mengajari mereka cara berlatih. Yang lebih penting, latihan membutuhkan jiwa binatang. Saudara Tianyuan meremehkan orang lain. Kekuatan kami sama sekali tidak lemah. Kami bukan anak-anak. Erdan sangat tidak yakin, dan anak-anak yang tersisa juga setuju. Karena terjerat oleh mereka, Yi Chen sangat tidak berdaya dan mengangkat bahu baiklah, jika kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, tidak ada salahnya jika aku mengajarimu sesuatu. Benarkah? Anak di sebelah Erdan bertanya dengan nada panas. Penampilannya agak mirip dengan Ergo. Kata-kata seorang pria sulit untuk diikuti. Yi Chen mengatakan ini dengan nada yang sangat tegas, dan pada saat yang sama menatap Ergo dengan tatapan aneh di matanya. Ergo ini sama dengan Erdan. Lengan kanan kedua bersaudara itu sama-sama merupakan lengan warcraft, dan terlihat sangat tebal. Dalam hal ini, Saudara Tianyuan harus melakukan apa yang dia katakan dan tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Biarkan aku melakukannya dulu. Erdan berteriak kegirangan, dan kemudian, di bawah tatapan terkejut Yi Chen, dia berjalan ke sebuah batu besar yang beratnya ratusan kilogram, berjongkok, merentangkan tangannya dan memeluk batu besar itu. Ah! Jeritan aneh keluar dari mulutnya, dan kemudian dia memberikan kekuatan pada lengannya, wajahnya langsung memerah karena menahannya, dan batu besar itu perlahan menjauh dari permukaan di bawah dukungannya. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, mata Yi Chen melebar. Pihak lain tidak memiliki kekuatan jiwa, dan hanya mengandalkan kekerasan untuk mengangkat batu seberat beberapa ratus kilogram. Kekuatan fisik semacam ini mungkin sebanding dengan alam kedua, alam jiwa yang. Bagaimana dengan saudara Tianyuan, setelah bersikeras untuk mengangkatnya beberapa saat, Erdan melepaskannya. Batu itu jatuh ke tanah, dan dia berjalan menuju Yi Chen. Lumayan, siapa selanjutnya? Yi Chen sangat terkejut, tapi Yi Chen sangat tenang dan berteriak. Biarkan aku yang melakukannya. Ergo berteriak dengan penuh semangat, lalu berjalan ke batu dan mengangkat lengannya yang tampak seperti monster. Kekuatan jiwa putih, alam jiwa yin. Setelah melihat kekuatan jiwa itu, Yi Chen mau tidak mau merasakan jantungnya berdetak kencang, yang sangat mengejutkannya. Ya, teriakan keluar dari mulut Ergo, lalu dia meninju dengan keras, menghantam batu itu, dengan suara yang tumpul, batu itu pecah. Saudara Tianyuan, bolehkah saya melakukannya juga? Sangat puas dengan penampilannya, Ergo segera berlari ke arah Yi Chen dan bertanya dengan gembira. Mendengar ini, Yi Chen pulih dari keterkejutannya, berjalan ke arah Ergo, melepaskan ledakan kekuatan jiwa, dan memasuki dantiannya. Dia segera menemukan bahwa bola gas putih mengambang di dantiannya. Ini adalah jiwa binatang itu. Ketika dia melihat ini, Yi Chen sangat terkejut, karena bola gas itu adalah jiwa dari binatang itu. Meskipun para pembudidaya dapat menerima jiwa monster, ada batasan usia. Mereka tidak boleh menerima warisan sebelum usia 15 tahun, jika tidak, mereka pasti akan mendapat serangan balik dari jiwa binatang. Anak di depannya baru berusia 12 atau 13 tahun, tetapi dia sudah memiliki jiwa binatang, dan dia juga menemukan bahwa jiwa binatang ini telah lama ada di dantiannya. Ergo, aku ingin bertanya padamu, sudah berapa lama jiwa binatangmu ada? Yi Chen menyentuh kepala anak itu dan bertanya, Apakah kamu berbicara tentang benda putih itu? Ergo, yang tidak punya rencana, berkata dengan lugas, benda itu sudah ada sejak aku masih berakal sehat. Kakek kepala desa berkata bahwa itu adalah sesuatu yang lahir dari Erdan. Saya, terlahir dengan jiwa binatang. Setelah mendengar kata-kata seperti itu, Yi Chen juga menguji dantian Erdan dan menemukan bahwa mereka benar-benar memiliki jiwa binatang, yang membuatnya terkejut. Ketika dia datang ke desa ini, Yi Chen tidak melepaskan induksi kekuatan jiwanya, jadi dia tidak menyadari bahwa mereka memiliki jiwa binatang. Setelah mengetahui berita tersebut, dia secara khusus merasakannya dan menemukan bahwa semua penduduk desa memiliki fluktuasi kekuatan jiwa. Namun, tidak satupun dari mereka yang kuat, dan mereka semua hanya memiliki tingkat kultifasi alam jiwa yin. Sungguh luar biasa terlahir dengan jiwa binatang. Apakah ini karena mereka semua adalah keturunan klan Ibel? Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Klan Ibel adalah keturunan dari binatang ajaib yang dapat berubah menjadi manusia, dan jiwa binatang adalah jiwa dari binatang ajaib. Dari sudut pandang ini, mungkin karena alasan ini. Bagaimana dengan saudara Tianyuan, bisakah kamu mengajari kami? Ergou bertanya dengan tidak sabar. Tidak masalah jika aku mengajarimu, tapi aku tidak punya banyak waktu untuk membimbing begitu banyak dari kalian. Hanya Ergou dan Erdan, tolong belajar dariku. Mengesampingkan semua spekulasi di benaknya, kata Yi Chen bersama sebuah senyuman. Bagus. Ergou dan Ergou mengagumi kekuatan Yi Chen hari itu. Sekarang mereka mendengar bahwa dia bersedia mengajar, mereka sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Saudara Tianyuan bias, dan saya ingin belajar dari Anda. Sesosok mungil datang dari jauh dan menatap Yi Chen dengan mata penuh kerinduan. Kamu ingin belajar juga? Orang yang datang adalah Ziyue. Saudari Ziyue bahkan lebih kuat dari kita, Saudara Tianyuan, tolong ajari dia. Saudara Ergou berkata dengan nada bersemangat. Mendengar ini, Yi Chen merasakan aura Ziyue dan menemukan bahwa dia sebenarnya memiliki tingkat kultivasi alam jiwa yang, yang sangat mengejutkannya. Menurut pemahamannya, tidak ada penduduk desa di sini yang memiliki metode kultivasi, yang berarti mereka tidak dapat berlatih sendiri, tetapi Ziyue memiliki tingkat kultivasi yang sol realem, yang sangat mengejutkannya. Tidak peduli kapan seorang kultivator berada, jiwa binatang akan secara otomatis menyerap kekuatan jiwa langit dan bumi, tetapi kecepatan penyerapan otomatisnya sangat lambat, yang tidak membantu budidaya secara keseluruhan sama sekali. Namun, Yi Chen merasakan dengan hati-hati dan menemukan bahwa kecepatan Ziyue bis sol secara otomatis menyerap kekuatan jiwa jauh lebih tinggi daripada kecepatan para kultivator biasa. Oke, kalian bertiga, aku akan mengajarimu cara berlatih mulai sekarang. Yi Chen melihat ke belakang dengan tatapan aneh dan berkata sambil tersenyum. Meskipun garis keturunan mereka tidak lagi murni, mereka masih merupakan keturunan klan Ibel. Yi Chen ingin melihat seberapa cepat klan Ibel dapat berlatih. Sungguh mengejutkan terlahir dengan jiwa binatang. Gumaman keluar dari mulut Yi Chen. Dia telah menyetujui permintaan itu, tetapi Yi Chen tidak segera mengajarinya. Dia menyuruh mereka kembali kepadanya dalam dua hari dan membiarkan mereka beristirahat dengan baik. Sekarang Yi Chen punya rencananya sendiri dan tidak punya waktu untuk saat ini. Rerun Dewa klan Ibel perlu dijelajahi dengan cermat malam ini. Saat malam tiba, desa menjadi sunyi. Penduduk desa berhenti bekerja pada hari itu dan kembali ke rumah. Saat ini, Yi Chen mulai mengambil tindakan. Ups, sesosok hitam melintas melewati desa. Dia sangat cepat. Dia meninggalkan desa dalam sekejap mata dan terbang lurus di sepanjang jalan pegunungan menuju gunung desa. Dia adalah Yi Chen. Kepala desa Berlin takut sesuatu akan terjadi padanya dan tidak ingin dia menjelajahi Rerun Dewa. Namun, sebagai seorang kultifator, Yi Chen memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan sangat yakin bahwa akan ada harta karun yang ditinggalkan oleh Ibel Klan di Rerun Dewa. Dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu apapun yang terjadi. Untuk mencegahnya dari rasa khawatir, Yi Chen diam-diam menyembunyikan tindakan ini dari kepala desa Berlin. Dia harus bergerak lebih cepat, jika tidak, kepala desa Berlin pasti akan tahu jika itu memakan waktu terlalu lama. Ups, menurut ingatan Superman, Yi Chen tiba di tengah gunung hanya dalam sekejap. Ketika dia datang di pagi hari, dia telah mengamati dengan cermat lingkungan sekitar dan menemukan jalan menuju Rerun Dewa. Mengikuti jalan setapak, Yi Chen terbang jauh-jauh. Setelah beberapa saat, dia sampai di suatu tempat yang jaraknya lebih dari 100 meter dari Rerun Dewa Klan Ibel. Fluktuasi Formasi Melihat ke depan menjadi serius, Yi Chen bergumam pelan, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menutupi bagian depan seperti jaring besar. Ups, tepat ketika kekuatan jiwanya mencapai dinding Rerun Dewa Klan Ibel, dia dicegat, dan formasi misterius muncul di depan mata Yi Chen. Tanda tanya, tidak menarik kekuatan jiwanya. Sebaliknya, Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya lebih cepat dan menuangkannya ke dalam pola formasi secara terus-menerus. Tiba-tiba, semua pola formasi muncul di hadapannya. Pola susunan itu terjalin bersama untuk membentuk penutup besar, menutupi seluruh Rerun Dewa Klan Ibel. Tidak ada celah sama sekali, membuatnya sangat sulit untuk masuk. Kompleksitas formasi pertahanan ini jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Tidak mudah untuk masuk. Meskipun Yi Chen telah terkena formasi selama beberapa waktu, levelnya saat ini hanya pada level awal. Jelas tidak mungkin untuk menembus formasi tingkat lanjut seperti itu. Tanpa segera menyerah, Yi Chen dengan cepat berjalan ke kaki tembok kota, melihat formasi rumit ini, dan mulai mengamati dengan cermat untuk melihat apakah dia dapat menemukan sumber dan akhirnya. Namun, formasi ini terlalu rumit. Setelah mengamatinya beberapa saat, Yi Chen merasa pusing dan matanya kering serta nyeri. Hah! Dia segera membuang muka. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan melihat formasi dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa formasi ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sumber dan ekornya tidak ditemukan, yang membuatnya sangat malu, namun Yi Chen tidak menyerah dan ingin terus mencari. Ups tapi saat ini, Yi Chen merasakan sosok melintas di depannya, yang langsung menarik perhatiannya. Siapa itu? Sarafnya langsung menegang. Yi Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sosok itu, tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Wow! Hembusan angin bertiup dari rerun dewa. Suara melolong itu seperti tangisan yang melengking, yang membuat orang merasa menyeramkan. Yi Chen tidak pernah percaya pada teori hantu dan dewa, tetapi saat ini, dia masih merinding di sekujur tubuhnya. Dia menginjak tanah dengan kedua kakinya dan pergi ke tempat yang tinggi untuk melihat rerun dewa. Apa itu? Mata Yi Chen tertarik oleh dua sinar cahaya di rerun dewa, dan mata Yi Chen langsung menyipit menjadi bentuk yang tajam, karena kedua sinar cahaya itu benar-benar bergerak, seperti Will O'Dwiss. Menurut deskripsi kepala desa Berlin, tidak ada lagi orang klan Ibel yang tinggal di rerun dewa klan Ibel, ini adalah kota kosong, tapi mengapa ada dua kelompok makhluk seperti Will O'Dwiss yang muncul di dia. Kedua kelompok benda itu tidak menentu, dan akhirnya sampai di altar di tengah rerun dewa, lalu perlahan meredup dan menghilang di bawah mata Yi Chen. Peluit angin, seperti jeritan melengking, juga terdiam pada saat ini, dan rerun dewa dipulihkan kembali. Situasi aneh ini membuat Yi Chen merinding. Dia tidak bisa tidak memikirkan hal-hal buruk yang dikatakan kepala desa Berlin kepadanya. Menghadapi hal yang tidak diketahui, Yi Chen tidak memiliki rasa takut sedikitpun di wajahnya. Sebaliknya, dia menjadi bersemangat dan ingin masuk dan mencari tahu. Pola susunan di sini sangat luas. Jelas tidak mungkin menemukan sumbernya dan segera mengakhirinya. Ini akan memakan waktu. Setelah menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Yi Chen terus melepaskan kekuatan jiwanya dan mulai mencari di sini. Beberapa jam berlalu, dan Yi Chen terus melepaskan kekuatan jiwanya untuk mencari, tetapi hanya sepersepuluh dari kemajuan yang diselesaikan, dan sumber serta akhirnya masih belum ditemukan. Setelah beberapa jam mencari tanpa henti, Yi Chen sudah sangat lelah. Sudah larut. Sepertinya kita harus kembali. Ayo kembali besok, Yi Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas kecewa, lalu menarik kekuatan jiwanya dan berbalik untuk pergi. Dia segera kembali ke desa, tetapi saat dia hendak kembali ke kamarnya, Yi Chen menemukan sesosok tua berdiri di depan pintu. Orang tua, kenapa kamu masih bangun sampai larut malam? Yi Chen berkata sambil tersenyum ketika dia tahu itu dia. Apakah kamu baru saja pergi ke rerun dewa? Kepala desa Berlin tidak menanggapi Yi Chen, tetapi bertanya dengan heran. Mengenai hasil ini, kepala desa Berlin sama sekali tidak terkejut. Seolah-olah dia sudah menduga Yi Chen akan pergi. Melihat ini, Yi Chen memiliki keraguan di wajahnya, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan diam-diam mengikuti wali kota Berlin ke kamarnya. Benda-benda di dalam kotak ini adalah barang-barang yang dibawa nenek moyang kita dari rerun dewa klan Ibel. Lihat apakah itu berguna bagimu? Ada lebih dari selusin kotak ditempatkan di salah satu sudut ruangan. Wali kota Berlin berjalan ke samping dan berbicara. Apakah barang-barang ini dibawa dari klan Ibel? Yi Chen sangat terkejut dan berjalan ke kotak itu, tangannya sedikit gemetar. Benda-benda ini dibawa keluar dari rerun dewa klan Ibel. Dengan kata lain, ini adalah benda-benda yang ditinggalkan oleh orang-orang klan Ibel saat itu. Kekuatan klan Ibel sangat menakutkan saat itu, jadi hal-hal ini pasti tidak lebih buruk. Desa kami tidak memiliki kontak dengan dunia luar dan tidak memiliki sumber pendapatan apapun. Kami mengandalkan peninggalan nenek moyang kami dan menukarnya dengan makanan, sehingga kami dapat bertahan hidup hingga sekarang. Mendengar ini, Yi Chen membuka salah satu kotak dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Segera, gelombang kekuatan jiwa yang kuat keluar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Apakah ini batu jiwa? Ketika dia melihat isi kotak itu, Yi Chen sangat terkejut. Batu jiwa yang ada di dalam kotak, dan fluktuasi yang dilepaskan adalah fluktuasi batu jiwa bintang 5, totalnya ada lebih dari 100. Totalnya ada ribuan batu seperti itu pada awalnya, tetapi setelah bertahun-tahun ditukar, hanya ini yang tersisa. Kepala desa Berlin berkata, orang yang menukarnya dengan kami adalah para petani. Hal-hal ini sangat berharga bagi kami. Kalian para kultifator sangat berguna, jika kalian membutuhkannya, ambil saja ini. Tidak perlu, wali kota Berlin, saya tidak membutuhkan semua ini. Hatinya dipenuhi dengan emosi, tetapi Yi Chen menggelengkan kepalanya dan menutup kotak itu. Jumlah batu roh ini sangat banyak, dan semuanya adalah batu roh bintang 5, tetapi bagi Yi Chen, batu itu tidak banyak berguna. Penduduk desa membutuhkan batu roh ini untuk bertahan hidup, dan Yi Chen malu menerimanya. Membuka kotak lain, Yi Chen melihat gulungan perkamen. Dia mengambilnya karena penasaran dan menemukan bahwa gulungan perkamen itu ditutupi dengan pola misterius. Apakah ini? Ketika dia melihat pola formasi itu, Yi Chen mengamatinya dengan cermat untuk beberapa saat, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Setelah mengamati dengan cermat, Yi Chen menemukan bahwa pola yang dilukis pada gulungan kulit domba ini sangat mirip dengan susunan ajaib. Dan ini adalah rangkaian ilusi yang sangat lengkap. Ini benar-benar formasi sihir. Dan itu adalah formasi sihir sedang. Setelah mengamati dengan cermat, Yi Chen membuat penilaian ini, dan kegembiraan di wajahnya menjadi lebih kuat. Sejak dia berhubungan dengan formasi, Yi Chen sudah lama merindukan hal semacam ini, tetapi dia tidak pernah benar-benar berhubungan dengan gambar formasi, dan tidak ada yang mengajarinya, jadi dia masih bisa jangan menggambar formasi tingkat lanjut. Awalnya, dia ingin membeli cetak biru, tetapi hanya ada sedikit formasi yang beredar. Yi Chen tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan mereka. Dia tidak menyangka akan melihat formasi sihir tingkat menengah di sini. Ini juga sesuatu yang dibawa nenek moyang kita dari rerun dewa klan Ibel. Jika kamu membutuhkannya, ambillah. Kami tidak dapat memahami apa yang terlukis di atasnya. Melihat kegembiraan di wajah Yi Chen, kepala desa Berlin tahu bahwa gambar itu sangat penting bagi Yi Chen, dan dia berkata sambil tersenyum. Terima kasih, wali kota Berlin. Yi Chen dipenuhi dengan rasa terima kasih, tapi dia tidak sombong. Dia memasukkan gulungan kulit domba ke dalam ring penyimpanan dan berlatih lagi ketika dia punya waktu luang. Mengambil nafas dalam-dalam, Yi Chen membuka selusin kotak lagi. Isi di dalamnya mengejutkannya. Ada beberapa bejana pola dan pelat pola di dalamnya, beberapa di antaranya bukan tingkat rendah, tetapi pelat pola dan pelat pola ini telah kehilangan kilau aslinya, seolah-olah nyawanya telah tersedot. Wadah bermotif dan pelat bermotif akan membentuk hubungan yang sangat khusus dengan penilai sihir setelah meneteskan darah untuk mengidentifikasi pemiliknya. Jika penilai penyihir meninggal, wadah bermotif dan pelat bermotif juga akan kehilangan warnanya dan menjadi besi tua. Pemilik wadah berpola dan cakram berpola ini sudah lama meninggal. Oleh karena itu, meskipun wadah berpola dan cakram berpola ini berlevel tinggi, namun sudah tidak dapat digunakan lagi, yang membuat Yi Chen merasa sedikit kasihan. Tidak bisakah ini digunakan? Kepala desa Berlin bukanlah seorang kultifator, jadi tentu saja dia tidak memahami hal ini. Ketika dia melihat penampilan Yi Chen, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar ini, Yi Chen menjelaskan dengan sangat sabar dan menanamkan beberapa pengetahuan tentang penilai sihir kepada kepala desa Berlin. Ini tidak rumit. Setelah mendengar ini, kepala desa Berlin mengangguk sambil berpikir. Kemudian dia berjalan ke tempat tidurnya, membuka tikar, memperlihatkan kompartemen tersembunyi, dan mengeluarkan sebuah kotak darinya. Melihat tindakan kepala desa Berlin, wajah Yi Chen menunjukkan kebingungan, namun dia tidak bertanya dan memperhatikan dengan tenang. Saya memiliki perangkat pola yang Anda sebutkan di sini. Warnanya tidak hilang seperti pelat pola itu. Saya tidak tahu apakah itu akan membantu Anda. Senyuman ramah muncul di wajah kepala desa Berlin, dan kemudian di bawah tatapan Yi Chen, dia perlahan membuka kotak itu. Segera, cahaya menyilaukan datang dari kotak itu, dan seluruh rumah diselimuti cahaya kemasan. Itu saja, cahaya itu berdampak kecil pada Yi Chen. Dia melebarkan matanya dan melihat dari dekat ke kotak itu. Ada perangkat pola yang mengeluarkan cahaya kemasan di dalamnya, dan cahaya yang menyilaukan itu persis seperti itu. Matanya tidak tertarik pada perangkat berpola itu, tetapi oleh garis-garis di atasnya. Yi Chen menghitung dalam pikirannya satu baris. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sebenarnya ada delapan garis pada tato itu. Dan sebuah garis mewakili sebuah bintang, artinya, itu adalah perangkat pola bintang delapan. Senjata tingkat tertinggi yang pernah dilihat Yi Chen sejauh ini adalah senjata bintang delapan yang awalnya digunakan Kong Ning, dan dia sendiri hanya menggunakan senjata bintang empat. Saat dia melihat senjata bintang delapan, detak jantungnya tiba-tiba berdetak kencang mengalahkan. Teruslah berakselerasi. Pemilik tato ini belum dikenali. Jika kamu membutuhkannya, ambil saja. Melihat ekspresi terkejut di wajah Yi Chen, kepala desa Berlin berkata sambil tersenyum. Ini adalah senjata pola bintang delapan. Ketertarikan pada Yi Chen sangat kuat, tapi dia sedikit mengernyit dan berkata kepala desa Berlin, ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Tanpa bantuanmu, desa ini akan dimusnahkan oleh orang-orang dari kelompok Lian Ying. Terima saja ini dan perlakukan itu sebagai keinginan kami penduduk desa. Melihat Yi Chen menolak menerimanya, desa Berlin Chang berkata sedikit dengan cemas. Ini adalah senjata pola bintang delapan. Tianyuan benar-benar tidak dapat menerimanya. Yi Chen sangat menginginkan senjata pola bintang delapan. Jika itu adalah pembudidaya lain, dia pasti akan merebutnya, tetapi saat ini, dia belum setuju. Setelah beberapa waktu, orang-orang dari grup Lian Ying pasti akan kembali. Senang rasanya bisa menghentikan mereka. Jika mereka tidak bisa dihentikan, barang-barang di desa tidak akan terpelihara. Saya memberikan ini kepada Anda untuk mencegah mereka agar tidak diperoleh oleh orang-orang jahat itu. Selain itu, benda ini sangat berharga bagi kalian para kultifator, tetapi kami bukan kultifator, jadi menyimpannya tidak akan berpengaruh. Selama lebih dari 800 tahun, mereka, keturunan klan Ibel, telah berkerumun di sini. Metode budidaya yang kuat itu telah hilang, jadi mereka tidak berlatih, dan mereka berakhir dalam situasi ini sekarang Berlin sangat tidak berdaya. Meskipun Yi Chen menolak dengan segala cara, pada akhirnya dia tidak bisa menahan bujukan kepala desa Berlin dan tidak punya pilihan selain menerima senjata pola bintang 8. Di rerun dewa klan Ibel, saya mendengar mendiang kakek saya berkata bahwa di salah satu tempat, seorang pria kuat dari klan Ibel secara paksa membuka sebuah gua. Mereka keluar melalui gua itu. Jika Anda ingin masuk, Anda bisa carilah lubangnya, kata kepala desa Berlin. Berita ini sangat penting bagi Yi Chen. Baru saja dia pergi mencari sumber dan akhirnya, tetapi dia menghabiskan banyak usaha dan tidak dapat menemukannya. Berita dari kepala desa Berlin ini dapat menghemat banyak tenaganya. Terima kasih, wali kota Berlin. Ekspresi gembira muncul di wajahnya, dan Yi Chen mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dia kemudian kembali ke kamarnya tanpa tinggal di tempat wali kota Berlin, dan mulai mempelajari susunan ajaib. Yi Chen, yang telah melakukan banyak penelitian tentang pola-pola, merasa sedikit pusing saat pertama kali melihat susunan hantu sedang ini. Tetapi dia dengan cepat menguasai aturan pola ini dan menyelesaikan semua susunan hantu ini hanya dalam satu malam. Pada saat yang sama, Yi Chen mengeluarkan senjata berpola bintang 8 yang baru saja dia peroleh dari cincin penyimpanan, dan langsung mengenali pemiliknya dengan setetes darah. Segera, dia menjalin hubungan yang sangat misterius dengan bintang 8 yang begitu kuat senjata pola. Senjata berpola bintang 8, dengan itu, tingkat keberhasilan akan sangat meningkat saat menggambar ilustrasi di masa depan. Senyuman muncul di wajah Yi Chen. LV Ying Group, jika kamu berani datang, aku akan memastikan kamu tidak pernah kembali. Melalui dua hari kontak ini, Yi Chen mengembangkan perasaan terhadap desa ini, dan tentu saja dia tidak akan mengizinkan orang-orang dari Lian Ying Group untuk datang, dan menginjak-injaknya. Formasi hantu yang baru ku pelajari sepertinya berguna. Dalam dua hari berikutnya, Yi Chen berlatih di kamarnya pada siang hari, dan pada malam hari, dia pergi ke rerun dewa klan Ibel untuk mencari celah yang telah dibuka oleh klan Ibel untuk keluar. Meskipun kemajuan pencarian Yi Chen sangat cepat, cakupan rerun dewanya terlalu besar, dan mungkin membutuhkan banyak waktu untuk benar-benar menemukannya. Setiap hari, dia menemukan pagi hari, dan kemudian kembali ke keberadaannya, mengukir pola formasi hantu sedang di sekelilingnya. Sebuah susunan ajaib telah diukir di sisi timur. Selanjutnya, mari kita mengukir susunan hantu dari aspek lain. Setelah dua hari, Yi Chen akhirnya selesai mengukir susunan hantu, yang membuatnya sangat puas. Dia bertepuk tangan dan berjalan menuju desa. Saudara Tianyuan, bukankah kamu mengajari kami cara berlatih? Mengapa aku tidak melihatmu akhir-akhir ini? Tapi ketika Yi Chen memasuki desa, tiga sosok muncul di pintu masuk desa. Mereka semua cemberut dan memandang Yi Chen dengan penuh kebencian. Mereka adalah Ergou dan tiga orang. Mendengar ini, Yi Chen menamparkan kepalanya. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga dia lupa tentang janji yang dia buat kepada ketiga lelaki kecil itu. Oke, oke, kalian bertiga, jangan bertingkah seperti wanita yang kesal di istana. Saudara Tianyu akan mengajarimu sekarang. Yi Chen mengangkat bahu tak berdaya, dan kemudian mengucapkan beberapa patah kata di tengah sorak-sorai ketiga lelaki kecil itu. Daripada membiarkan mereka berlatih di desa, Yi Chen membawa mereka ke gunung, tempat yang sangat kosong. Ini pertama kalinya kalian berlatih, jadi kalian harus ekstra serius dan berhati-hati. Kalian tidak boleh memiliki pikiran yang mengganggu di benak kalian, jika tidak maka akan mudah terjadi kecelakaan selama latihan, tanah, dan Yi Chen mulai menjelaskan beberapa akal sehat. Mengenai latihannya, ketiga lelaki kecil itu sangat penasaran sekaligus sangat gugup. Mereka menatap Yi Chen dengan erat dan menegakkan pinggang mereka, bahkan tidak berani bernapas. Ini hanya latihan, kamu tidak perlu gugup. Penampilan mereka agak mirip dengan saat Yi Chen berlatih untuk pertama kalinya, dan dia berkata sambil tersenyum. Puff tapi ketika Yi Chen selesai berbicara, suara jahat terdengar dari Erdan, dan pipinya langsung memerah, merasa sangat malu. Saudara Erdan kentut lagi, Ergo dan Ziyue menutup hidung mereka dan segera melarikan diri, membuat Erdan semakin malu. Ini hanyalah episode kecil, tetapi setelah kejadian seperti itu, ketiga lelaki kecil itu benar-benar santai, dan Yi Chen juga mulai mengajari mereka cara berlatih secara formal. Tentu saja, akan terlalu lambat untuk mengajari mereka langkah demi langkah. Yi Chen langsung menggunakan rumus ajaib untuk menghafal informasi tentang kultifasi dengan kekuatan jiwanya, dan kemudian memasukkannya ke dalam pikiran mereka. Setelah menerima ingatan Yi Chen, ketiga lelaki kecil itu memejamkan mata dan mulai mencerna informasi yang diberikan oleh Yi Chen. Saudara Tianyuan, kami semua mengerti, lalu kapan Anda akan mengajari kami keterampilan jiwa dan keterampilan jiwa? Akhirnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang para kultifator, Ziyue dan yang lainnya memandang Yi Chen dengan mata menyala-nyala. Ini adalah keterampilan jiwa tingkat pertama yang akan meletakkan dasar bagimu. Kamu harus menggunakan ini untuk meletakkan fondasinya terlebih dahulu. Yi Chen mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan kemudian mengajari mereka keterampilan jiwa tingkat pertama yang dia miliki telah meletakkan dasar untuk. Setelah menerima teknik jiwa, ketiga lelaki kecil yang bersemangat itu mulai mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hati mereka, dan kemudian mulai berlatih. Segera ada kekuatan isap yang keluar dari tubuh mereka, dan kekuatan jiwa dari langit dan bumi mengalir dari semuanya petunjuk arah. Semuanya sangat normal. Kekuatan jiwa memasuki tubuh mereka melalui pori-pori, dan kemudian terus-menerus memasuki dantian mereka dan bergabung ke dalam jiwa binatang. Apa yang terjadi? Tahap awal berjalan sangat lancar, dan Yi Chen merasa lega. Namun saat pengamatannya semakin dalam, matanya langsung melebar. Melalui penginderaan yang cermat, dia menemukan sebuah masalah. Kekuatan jiwa yang tersedot ke dalam tubuh Erdan dan Ergo tidak semuanya tersedot ke dalam dantian. Ziyue bahkan lebih terkejut lagi. Sebagian dari kekuatan jiwa muncul di matanya. Cahaya ungu merembes dari matanya, terlihat sangat aneh. Apa yang terjadi? Setelah melihat situasi ini, mata Yi Chen dang melebar dan dia tidak dapat mempercayainya. Namun, melalui pemeriksaan, Yi Chen tidak menemukan adanya kelainan pada tubuh mereka, yang membuatnya merasa lega. Apakah ini perbedaan antara keturunan klan Ibel? Sebuah suara penuh kejutan terdengar dari hati Yi Chen. Hei, mereka tidak butuh waktu lama untuk berlatih kali ini. Setelah setengah jam, mereka kembali sadar dari keadaan latihan. Apakah ini kultivasi? Keren sekali. Saya merasa kekuatan lengan saya meningkat. Ergo dan Erdan terlihat sangat bersemangat dan melambaikan tangan mereka. Melihat ini, warna aneh muncul di mata Yi Chen ketika para kultivator berlatih. Meskipun kekuatan jiwa juga dapat mengubah tubuh, efek transformasinya tidak terlalu baik, dan bahkan sedikit tidak berguna. Namun kedua guk-guk itu berbeda. Separuh dari kekuatan jiwa mereka langsung diubah menjadi lengan kanan mereka, yang sangat mengejutkannya. Ziyue, apakah ada yang tidak biasa pada dirimu? Setelah memahami situasi mereka berdua, Yi Chen menolek ke arah Ziyue dan berkata, Mataku terasa dingin, sangat nyaman. Jawab Ziyue. Mendengar ini, Yi Chen sedikit terkejut ketika dia tiba. Dia dengan hati-hati mengamati mata Ziyue dan menemukan bahwa untuk beberapa alasan, ada tambahan teratai ungu di pupilnya. Meski merupakan keturunan klan Ibel, Ergo dan yang lainnya masih memiliki mata yang sama dengan manusia, pupil mereka semuanya berwarna hitam, sedangkan pupil Ziyue bersinar dengan cahaya ungu. Terlihat ada bunga teratai kebelum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun dia bingung, Yi Chen memeriksa beberapa kali tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh pada dirinya, dan segera sedikit mengernyit. Ada apa, Saudara Tianyuan? Melihat penampilan Yi Chen, Ziyue bertanya dengan sangat bingung, dan di saat yang sama dia sedikit cemas. Tidak apa-apa, Yi Chen dengan cepat bereaksi. Dilihat dari ini, itu pasti karena keturunan klan Ibel. Itu saja untuk latihan hari ini. Saat kamu kembali, jangan malas. Teruslah berlatih setiap hari. Lalu aku akan mengajarimu keterampilan jiwa yang lebih kuat. Yi Chen melambaikan tangannya. Mendengar hal tersebut, ketiga anak kecil itu bersorak lalu kembali ke desa. Saya sangat penasaran. Saya tidak tahu perubahan luar biasa apa yang akan dialami Ras Ibel setelah mereka berlatih. Keingintahuan melintas di mata Yi Chen, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah malam tiba, dia meninggalkan desa lagi, datang ke rerun dewa klan Ibel, dan mulai melanjutkan pencarian. Meskipun area di sini sangat luas, kecepatan pencarian Yi Chen tidak lambat. Setelah pencarian terus-menerus, dia akhirnya mencari di semua tempat, tetapi dia tidak dapat menemukan celahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah celahnya ada di dalam tanah? Yi Chen menepuk-nepuk tanah di tubuhnya dan melihat formasi itu dengan heran. Kepala desa Berlin mengatakan bahwa ini hanyalah pinggiran rerun dewa, dan rerun dewa sebenarnya ada di bawah tanah. Yi Chen mengerutkan kening dan berpikir, Jika itu masalahnya, pasti ada formasi di tanah. Mungkinkah mereka melarikan diri dari bawah tanah? Hei! Dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan Yi Chen terus-menerus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam formasi, dan cahaya menyilaukan keluar dari pola formasi. Pada saat ini, Yi Chen mulai mencari sesuatu yang tidak biasa di lapangan, berharap menemukan terobosan. Di sini, setengah jam kemudian, setelah pencarian yang cermat, Yi Chen akhirnya menemukan sesuatu yang aneh. Seratus meter di depan, dia menemukan tempat yang tertutup lumpur. Pola formasi di sana sepertinya hilang, dan tidak ada fluktuasi. Dengan penemuan ini, Yi Chen dengan cepat bereaksi, menendang tanah dengan kedua kakinya, dan dengan cepat mencapai posisi abnormal. Boom! Yi Chen dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya, mengepalkan tangannya dengan kuat, dan dengan cepat membombardir tanah di sana, segera membuat lubang di sana. Ada juga formasi di bawah tanah, namun di tempat ini formasi tersebut terlihat jelas karena terdapat bukaan kecil yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Ditemukan, setelah melihat situasi ini, senyuman muncul di wajah Yi Chen. Setelah mencari begitu lama, dia akhirnya menemukan pintu masuk gua. Itu adalah tempat di mana klan Ibel pernah tinggal. Yi Chen sudah lama ingin masuk dan menjelajahinya, jadi dia segera memasuki rerun dewa melalui celah itu tanpa ragu-ragu. Begitu dia masuk, Yi Chen merasakan suasana sunyi menerpa wajahnya. Suhu udara di sini jauh lebih dingin daripada di luar. Apa yang terjadi dengan rerun dewa klan Ibel saat itu? Aku ingin tahu apakah mereka meninggalkan harta karun. Segala macam pertanyaan muncul di hati Yi Chen, dia menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Ketika dia sampai di tembok kota, pemandangan di bawah langsung terlihat jelas. Aneh sekali ada aroma monster di sini. Dengan persepsinya yang tajam, Yi Chen menemukan sesuatu yang tidak biasa di sini, dan segera mengamati area terpencil yang luas ini dengan mata waspada. Jika itu adalah World of Warcraft, Yi Chen akan lebih nyaman, tetapi hari itu di rerun dewa, dia dengan jelas melihat dua kelompok benda yang tampak seperti Will O'Dewis tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini hanya pinggiran rerun dewa. Aku tidak tahu di mana pintu masuknya. Matanya mengamati rerun dewa, tapi tidak ditemukan jejak pintu masuk yang jelas. Sepertinya aku hanya bisa menemukannya sendiri. Yi Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, melompat dari tembok kota, dan mulai berkeliaran di sekitar rerun dewa. Peng keluar dari sebuah rumah, dan Yi Chen langsung menendang pintunya, menyebabkan pasir dan debu beterbangan di langit. Bangunan di sini sangat mirip dengan rumah tempat tinggal manusia di luar, tetapi mata Yi Chen tidak tertarik pada tempat tidur di tengahnya. Itu adalah mayat. Meski dari sudut pandang tubuh bagian atas, tidak ada bedanya dengan manusia. Ia tidak memiliki tulang kaki, melainkan kerangka besar seperti ular. Apakah ini mayat anggota klan Ibel? Yi Chen sangat terkejut. Dari mayat ini, dia dapat mengetahui penampilan umumnya. Tubuh bagian atas pastinya adalah tubuh manusia, sedangkan tubuh bagian bawahnya adalah ekor ular. Dengan segala macam rasa ingin tahu, Yi Chen berjalan ke sisi mayat, mengamati dengan cermat, dan menemukan bahwa tulang-tulang mayat itu sangat keras, jernih, tanpa cacat, dan penuh keindahan. Mengepalkan tinjunya, Yi Chen memukul kerangka itu dengan kekuatan yang dahsyat, tetapi menemukan bahwa serangan penuhnya tidak dapat menyebabkan kerusakan sama sekali, itu sangat keras hingga menakutkan. Sepertinya klan Ibel telah mewarisi kekuatan fisik para monster, gumam Yi Chen, dan di saat yang sama dapat dinilai bahwa pemilik kerangka ini juga adalah orang yang sangat kuat. Hah! Tiba-tiba Yi Chen menemukan sebuah masalah, yaitu ada lubang seukuran koin di tengkorak kerangka ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia mati karena kepalanya ditembus? Yi Chen sangat terkejut. Dia baru saja menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak dapat meninggalkan jejak apapun di tulangnya, tetapi kepalanya ada lubang yang jelas-jelas telah ditembus dengan kekerasan. Apa yang terjadi? Apakah kematiannya ada hubungannya dengan apa yang disebut hal mengerikan itu? Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia meninggalkan ruangan ini dan memasuki beberapa ruangan lagi. Dia juga menemukan beberapa kerangka, tetapi kerangka itu sangat rapuh, dan pada posisi kepala mereka, ada juga lubangnya, dan cara kematiannya sama persis. Lebih baik mencari pintu masuk ke dalam rerun dewa, dan kemudian melihat apakah klan Ibel telah meninggalkan harta karun. Menghembuskan napas, Yi Chen melihat sekeliling, dan akhirnya memusatkan pandangannya pada altar di tengah rerun dewa. Malam itu, dua api aneh itu menghilang di tempat itu. Saya tidak tahu apakah pintu masuknya ada di sana. Dengan pemikiran ini, Yi Chen bertindak cepat, menendang tanah dengan kedua kakinya, dan bergegas menuju ke arah altar. Hanya dalam sekejap mata, dia tiba di altar. Yi Chen menemukan bahwa altar itu diukir dengan berbagai pola. Ini adalah pola susunan teleportasi. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Yi Chen membuat penilaian ini. Dia telah melihat pola susunan teleportasi sebelumnya, dan dia tidak mungkin salah. Selain itu, melalui pengamatan yang cermat, Yi Chen menemukan bahwa ini bukanlah susunan teleportasi satu kali, tetapi dapat diteleportasi secara permanen. Mungkinkah untuk memasuki lapisan dalam dengan mengaktifkan susunan teleportasi ini? Yi Chen bergumam, dan pasti mencoba untuk melihat apakah itu akan berhasil. Wah, pada saat ini, cahaya menyilaukan keluar dari pilar, dan pada saat yang sama kekuatan isap yang kuat keluar. Yi Chen merasakan kekuatan jiwanya diserap secara gila-gilaan oleh pilar. Bas, pola susunan itu diaktifkan sepenuhnya setelah menyerap kekuatan jiwa, dan kekosongan di depannya berputar, membentuk pusaran teleportasi hitam. Berhasil, ketika dia melihat pusaran itu, ekspresi terkejut muncul di wajah Yi Chen. Pada saat yang sama, dengan kesungguhan di matanya, dia berdiri dan melompat ke dalam pusaran itu. Angin kencang bertiup, dan Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika dia berhasil keluar dari pusaran teleportasi, dia menemukan bahwa dia telah datang ke dunia yang aneh. Tempat di mana Yi Chen berada masih berupa altar, namun lingkungan tempatnya berada telah berubah total. Ini bukanlah kota yang terpencil, melainkan dunia dengan pegunungan dan sungai, yang sama sekali berbeda dari dunia luar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah rerun dewa di dalam bawah tanah? Mengapa mereka terlihat seperti dunia yang mandiri? Kejutan muncul di wajah Yi Chen. Pada saat yang sama, dia melepaskan induksi jiwanya dan menemukan bahwa ada juga formasi di sekitar sini. Mungkinkah ini adalah dunia yang terdiri dari formasi kuat seperti dunia cermin yinyang? Setelah memikirkannya, Yi Chen membuat penilaian seperti itu, dan pada saat yang sama, ekspresi terkejut di wajahnya bahkan lebih buruk. Siapa yang memiliki metode yang begitu kuat untuk menggunakan pola susunan untuk menguraikan area independen seperti itu? Ada bunga, tanaman, pohon, udara dan kekuatan jiwa di sini, yang persis sama dengan dunia luar. Dan melalui induksi, Yi Chen juga menemukan bahwa ada nafas warcraft di sini. Roar di dalam hutan, auman monster masih terdengar samar-samar. Karena ada monster, itu berarti suku Ibel pernah tinggal di sini sebelumnya, dan mereka pasti tidak akan khawatir tentang makan. Yi Chen mengerutkan kening, ini sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dikatakan kepala desa Berlin. Namun, kepala desa Berlin bukanlah saksi aslinya. Dia juga mendengar kabar dari nenek moyangnya, dan wajar jika dia tidak mengetahui apa yang terjadi di sini. Tampaknya ketika anggota klan Ibel meninggalkan Rerun Dewa, itu bukan karena makanan. Mungkin ada alasan yang lebih dalam. Yi Chen membuat keputusan ini. Namun yang aneh adalah, mengapa orang-orang klan monster tidak memberitahu keturunannya alasan sebenarnya, melainkan mengarang alasan mengapa mereka harus keluar dari Rerun Dewa karena tidak memiliki cukup makanan. Mungkinkah terjadi sesuatu di Rerun Dewa ini yang tabu bagi orang-orang dari klan Ibel? Setelah memikirkannya, Yi Chen akhirnya membuat keputusan ini. Jika bukan karena ini, orang-orang klan Ibel pasti tidak akan menyembunyikan alasan sebenarnya. Sepertinya kita perlu menjelajah di sini dengan hati-hati. Mungkin kita bisa menemukan alasan sebenarnya mengapa klan Ibel pergi. Pada saat ini, Yi Chen tidak bisa menahan kegembiraannya, dan pada saat yang sama matanya menjadi lebih serius. Meskipun ini adalah dunia yang dibentuk oleh formasi, luasnya tidak kecil. Ini lebih dari seratus kali lebih luas dari dunia cermin yinyang. Ada suasana menindas di udara, dan wajah Yi Chen penuh kesungguhan, matanya terpaku pada hutan lebat di depannya. Itu belum dalam, dan masih agak jauh dari hutan, tapi Yi Chen masih bisa merasakan suasana berbahaya, yang membuat tatapan serius di matanya semakin serius. Tanpa terburu-buru memisahkan I lebih dalam, Yi Chen melihat kembali ke altar dan menemukan bahwa altar itu juga memiliki pola susunan teleportasi. Ini seharusnya jalan keluarnya. Jika nanti ada bahaya, kamu bisa langsung pergi dari sini. Dengan penemuan ini, Yi Chen merasa lega. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu membanting kakinya ke tanah dan bergegas menuju hutan dengan suara menerobos udara. Sepanjang jalan, Yi Chen sangat berhati-hati. Saat dia memasuki hutan, dia mencium bau busuk yang kuat. Saat dia masuk lebih dalam, dia bisa melihat mayat banyak monster. Ada juga mayat monster level 8 di sini. Dari mayat monster tersebut, Yi Chen dapat mengetahui level mereka, dan keterkejutan segera muncul di wajahnya. Mayat monster yang dilihatnya memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Yang tertinggi di antara mereka adalah mayat monster tingkat 8, dan mereka semua dibasmi oleh monster lain dan digunakan sebagai makanan untuk memuaskan rasa lapar mereka. Beberapa waktu lalu di gunung berapi Tianlu, Yi Chen telah melihat betapa kuatnya monster tingkat 8, dan di sini, monster tingkat 8 juga telah menjadi santapan monster lain, yang berdampak besar padanya. Tidak, monster level 8 ini tidak dibasmi oleh monster lain. Yi Chen mendatangi mayat monster itu karena penasaran untuk mengamati, dan segera membuat penemuan yang sangat tidak terduga. Ada lubang seukuran koin di tengkorak monster level 8 ini. Jelas sekali, ini adalah luka yang sangat fatal. Ini persis sama dengan orang-orang klan Ibel di luar. Segera dia memikirkan kerangka klan Ibel yang baru saja dia lihat, dan Yi Chen sedikit mengernyit. Jika benda itu tidak cukup kuat, dia pasti sudah dibasmi oleh klan Ibel sejak lama. Dari sudut pandang ini, kekuatan benda itu harus lebih kuat dari kekuatan orang kuat klan Ibel, jadi itu akan memaksa mereka untuk melakukannya. Pergi. Yi Chen berpikir dalam-dalam. Dengan segala macam pemikiran di benaknya, Yi Chen ingin tahu apa yang memaksa klan Ibel pergi. Bagaimanapun, ini adalah tempat tinggal suku Ibel. Setelah lebih dari seribu tahun berlatih, diperkirakan banyak hal akan lahir. Hah. Dengan pemikiran ini, Yi Chen terus melangkah lebih dalam untuk jarak tertentu, dan segera dia menemukan bahwa ada platform pelatihan seni bela diri yang terbuat dari batu di depannya. Disitulah klan Ibel biasa berlatih. Wajah Yi Chen menunjukkan rasa ingin tahu, dan kemudian dia dengan cepat datang ke platform pelatihan seni bela diri. Platform pelatihan seni bela diri ini dikelilingi oleh beberapa pilar tebal. Di atasnya, Yi Chen menemukan beberapa pola dan beberapa catatan tertulis. Ini adalah pengalaman kultivasi yang ditinggalkan oleh anggota klan Ibel setelah mereka menyelesaikan kultivasi mereka. Setelah mengamati dengan cermat hal-hal di atas, warna terbakar muncul di mata Yi Chen. Dari catatan di atas, Yi Chen menemukan bahwa di tempat latihan seni bela diri ini, hanya beberapa orang kuat dari klan monster yang memenuhi syarat untuk berlatih di sini dan menggambarkan pengalaman mereka sendiri untuk diamati oleh generasi muda. Pengalaman kultivasi orang-orang kuat sangat membantu Yi Chen. Dia mulai mengamati dengan cermat pendahuluan di atas dan segera tenggelam di dalamnya. Ini adalah beberapa perkenalan tentang beberapa masalah yang akan ditemui dalam proses kultivasi. Setelah membaca semuanya, Yi Chen tiba-tiba merasakan pencerahan. Jika kita menghadapi masalah ini di masa depan, akan ada cara untuk menyelesaikannya. Senyum muncul di wajahnya, dan Yi Chen berjalan ke pilar terakhir. Pilar ini lebih tebal dan lebih besar dari pilar lainnya, dan masih berdiri di tengah. Klan monster memiliki sistem yang sangat kuat, dan pemimpinnya memiliki otoritas tertinggi. Dilihat dari posisi pilarnya, kemungkinan besar beberapa tokoh besar di klan monster memenuhi syarat untuk digambarkan di sini. Menatap pilar itu, Yi Chen menemukan bahwa yang terukir di atasnya bukanlah kata-kata, melainkan pria kecil yang memegang pedang. Mereka membuat berbagai gerakan, seolah-olah itu adalah seperangkat keterampilan jiwa. Meskipun mereka hanya sosok di patung, Yi Chen merasa seolah-olah mereka hidup, melepaskan tekanan tanpa akhir. Setiap gerakan memberinya rasa penindasan yang kuat, seolah-olah ada orang kuat di sampingnya sebelumnya dia. Karakter yang digambarkan sendiri memiliki tekanan yang sangat menakutkan. Siapa yang tertinggal dalam keterampilan jiwa ini? Yi Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, rangkaian keterampilan jiwa ini belum lengkap. Itu benar-benar rusak ketika sudah sepertiganya selesai. Tidak, dilihat dari jejaknya, jelas ada seseorang yang sengaja merusaknya, dan semua ukirannya telah rusak di sikat. Hal ini membuat Yi Chen merasa sangat menyesal. Dilihat dari gerakan yang digambarkan, dia merasa ini mungkin keterampilan jiwa kelas 9. Saya ingin tahu apakah buku surgawi dapat sepenuhnya mempraktikkannya berdasarkan sepertiga dari catatan. Dengan tatapan membara di matanya, Yi Chen mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menembus ke dalam buku surgawi, berharap untuk mengaktifkan buku surgawi untuk berlatih gerakan-gerakan ini. Meskipun ide ini bagus, kali ini Tian Su tidak mempraktikkan gerakan rumit ini sesuai dengan ide Yi Chen, tetapi tetap diam di atas ring tanpa ada gerakan apapun. Apakah karena tingkat keterampilan jiwa ini terlalu tinggi dan tidak dapat dipraktikkan di buku surgawi? Saya pernah menemui hal semacam ini sebelumnya, jadi saya segera membuat penilaian ini. Tingkat keterampilan jiwa yang dapat dilakukan Tian Su terkait dengan kekuatan Yi Chen. Semakin kuat tingkat kultifasinya, semakin tinggi tingkat yang dapat dilakukan Tian Su. Meskipun demikian, Yi Chen tidak kecewa sama sekali. Menurut tingkat kultifasinya, dia tidak dapat melatih keterampilan jiwa sekarang, tetapi ketika tingkat kultifasinya mencapai tingkat tertentu, dia akan dapat melatihnya dengan sukses. Oleh karena itu, Yi Chen tidak pergi dari sini. Dia dengan hati-hati mengamati bagian pertama dari keterampilan jiwa dan mengukirnya dengan kuat dalam pikirannya. Saya harap saya bisa melatih semuanya saat itu, dan tingkat keterampilan jiwa ini tidak akan mengecewakan saya. Setelah menuliskan setiap gerakan, Yi Chen membuang muka dengan kepuasan, hatinya penuh dengan harapan. Pilar batu lainnya tidak meninggalkan banyak substansi, dan Yi Chen tidak tinggal terlalu lama. Dia menendang tanah dengan kedua kakinya dan segera meninggalkan tempat itu, menuju jauh ke dalam hutan. Kicauan, tepat setelah dia menempuh jarak tertentu, Yi Chen mendengar peluit elang yang panjang, terdengar dari kehampaan, dan sesosok tubuh besar terbang di atas kepala Yi Chen. Dengan monster di atas kepalanya, Yi Chen tidak berani ceroboh sama sekali, dan dengan cepat bersembunyi di pohon besar, menatap sosok besar itu. Binatang ajaib tingkat tujuh elang bersayap empat. Yi Chen tidak akrab dengan binatang ajaib terbang itu. Ketika dia berada di istana es dan salju, Kiyu Sao Sian memanggil binatang ajaib semacam ini dengan delapan orang pada puncaknya. Konfrontasi dengan monster super. Kicauan. Tapi pada saat ini, peluit yang lebih tajam datang dari hutan di depan, dan kemudian sosok merah menyala dengan cepat naik ke langit dan bergegas menuju elang bersayap empat. Aura yang dikeluarkan oleh sosok merah menyala itu sangat menakutkan, membuat Yi Chen merasa gemetar ketakutan. Di depannya, elang bersayap empat itu tidak memiliki perlawanan sama sekali dan terjatuh dalam sekejap. Apakah itu binatang ajaib tingkat sembilan, Phoenix api emas. Yi Chen sedikit linglung. Binatang ajaib yang menjatuhkan elang bersayap empat itu tidak asing baginya. Hanya saja aura yang dikeluarkan oleh burung Phoenix api emas ini bahkan lebih mengerikan lagi. Ia memiliki aura binatang ajaib tingkat sembilan, yang jelas bukan binatang ajaib yang terkondensasi oleh magma. Di bawah kekuatan mengerikan dari monster tingkat sembilan, elang bersayap empat secara tragis terbelah menjadi dua dalam sekejap dan jatuh dari kehampaan. Monster tingkat sembilan terlalu menakutkan. Saat melihat situasi seperti itu, Yi Chen terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Di saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya karena takut ketahuan oleh Jin Yan Huofeng. Suara kicauan panjang keluar dari mulut Jin Yan Fire Phoenix. Ia sepertinya sedang merayakan kemenangannya, terbang di kehampaan, lalu dengan cepat mendarat untuk menikmati rampasannya. Aum saat auman Phoenix api emas jatuh, auman lima binatang ajaib juga terdengar dari kedalaman hutan, dan kekuatan mereka tidak lebih buruk dari Phoenix api-api emas. Lima raungan yang kuat. Tampaknya di hutan ini, setidaknya ada lima binatang ajaib dengan tingkat budidaya yang sama dengan Jin Yan Fire Phoenix. Ekspresi serius muncul di wajah Yi Chen. Baru pada saat itulah dia benar-benar merasakan tempat ini. Ada burung Phoenix api emas di depan kita. Kita harus mengitarinya. Daripada terus bergerak maju, Yi Chen malah pergi berkeliling dan pergi ke arah lain untuk menghindari kontak dengan burung Phoenix api emas. Kekuatan jiwa yang begitu kaya. Namun, setelah maju dalam jarak tertentu, Yi Chen berhenti dan menemukan bahwa kekuatan jiwa di sekitarnya mengalir ke satu arah. Sarang monster itu. Yi Chen dengan cepat menilai pergerakan kekuatan jiwa itu, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Namun di tengah-tengah sarang burung itu terdapat sebuah batu berwarna merah yang penuh dengan garis-garis. Kekuatan jiwa yang sangat besar antara langit dan bumi tertarik olehnya. Apakah itu batu spiritual yang mengembunkan cairan spiritual? Melalui induksi, Yi Chen menemukan bahwa batu spiritual itu sangat mirip dengan batu spiritual biru yang diatemukan di gunung berapi Tianlu hari itu, yang membuatnya bersemangat. Cairan spiritual sangat berharga, jauh lebih berharga daripada batu jiwa yang disayangi itu. Setiap tetesnya dapat membuat para penggarap menjadi gila. Itu adalah batu spiritual yang mengembunkan cairan spiritual. Saya tidak tahu jenis cairan spiritual apa yang diseduh di dalamnya. Suara serakah terdengar dari hati Yi Chen, dan dia jelas tersentuh. Yi Chen belum melihat tanda-tanda monster itu tinggal di sini. Kemungkinan besar dia sedang keluar untuk mencari makanan. Jika tidak, saat monster yang dijaga itu kembali, Yi Chen tidak punya pilihan selain pergi. Sangat disayangkan jika melewatkan kesempatan bagus ini. Yi Chen melihat sekeliling dengan waspada. Setelah memastikan bahwa tidak ada monster, dia dengan cepat melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan tiba disarang dalam sekejap mata. Dia tidak tahu kapan monster itu akan kembali. Yi Chen tidak berani ceroboh, dan dia tidak punya waktu untuk mengamati batu roh merah dan dengan cepat memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Ada banyak bulu, dan kelihatannya agak familiar. Setelah mengambil barang-barang itu, Yi Chen hendak pergi, tetapi di tepi sarang, seikat bulu menarik perhatiannya. Rambut merah menyala itu tampak sangat cerah. Yi Chen dengan cepat mengambil alihnya, dan dia segera merasakan aura yang sangat familiar. Ini adalah aura Jin Yan Fire Phoenix. Ekspresi ngeri muncul di wajah Yi Chen. Saat dia masuk tadi, dia telah merasakan aura Jin Yan Fire Phoenix, jadi tentu saja dia sudah tidak asing lagi dengan aura ini. Mungkinkah ini sarang Golden Flame Fire Phoenix? Yi Chen memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Jika ini masalahnya, itu berarti yang dia ambil adalah sesuatu milik monster level 9. Kicauan pada saat ini, peluit yang keras dan panjang terdengar dari kejauhan. Suara ini sangat familiar bagi Yi Chen. Rusak! Phoenix api emas tingkat 9 akan kembali. Keringat dingin mengucur di dahi Yi Chen. Kamu harus segera pergi dari sini, jika tidak maka akan merepotkan jika Jin Yan Huo Feng mengetahuinya. Dengan teriakan di dalam hatinya, Yi Chen tidak berani tinggal. Dia menginjakan kakinya ke tanah dan dengan cepat berlari ke depan, menuju jauh ke dalam hutan. Kicauan tidak lama setelah dia meninggalkan sarangnya, raungan marah bergema di ruangan ini. Itu adalah burung Phoenix api emas. Tampaknya ia telah mengetahui bahwa barang-barangnya telah dicuri. Kuharap dia tidak menemukanku, kalau tidak aku akan mendapat masalah. Sambil mengeluarkan telinganya yang sakit karena shock, Yi Chen melihat kembali ke arah sarang Jin Yan Fire Phoenix hati. Dia mengatakan sesuatu seperti ini, lalu dia melanjutkan secara mendalam. Kicauan tapi doanya tidak terkabul. Burung Phoenix api emas itu meraung lagi, lalu terbang menuju Yi Chen dengan marah. Melihat ini, Yi Chen tidak banyak berpikir dan berbalik dan menuju ke arah lain, berharap untuk menghindari Jin Yan Fire Phoenix. Namun hal ini tidak membiarkannya menyingkirkan Golden Flame Fire Phoenix, melainkan malah membuat hatinya tenggelam, karena Golden Flame Fire Phoenix justru berbalik, seolah-olah telah mengidentifikasi Yi Chen, dan mengejarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia tahu bahwa aku mencuri batu roh merah? Yi Chen mengerutkan kening dan berkata. Tapi segera, dia memikirkan inti masalahnya. Dia telah mendengar para pembudidaya mengatakan bahwa monster penjaga dapat merasakan keberadaan batu spiritual. Dengan kata lain, Phoenix api emas mengandalkan induksinya dengan batu spiritual dia menuju Yi Chen. Meskipun kecepatan Yi Chen sangat cepat, dibandingkan dengan monster terbang tingkat 9, itu jelas masih belum cukup. Jarak antara Jin Yan Fire Phoenix dan dia semakin pendek. Orang pembawa sial, Yi Chen mengumpat dengan marah di dalam hatinya, tapi tidak terlalu memikirkannya, mengertakkan gigi dan terus bergerak maju. Dia tidak akan mengungkapkan apa yang dia dapatkan dengan mudah. Setelah berkicau sejenak, Golden Flame Fire Phoenix menyusul. Pada saat ini, ia akhirnya melihat seperti apa rupa orang yang mencuri barang-barangnya. Hal ini membuatnya sangat marah, membuatnya terlihat sangat tidak bahagia. Monster menakutkan sedang mengejar di belakangnya. Yi Chen seperti Alexander saat ini. Dia tidak berani melihat ke belakang sama sekali dan hanya berlari sepanjang jalan. Kicauan Jin Yan Fire Phoenix benar-benar marah. Dengan induksi batu spiritualnya, ia sekarang dapat memastikan bahwa barangnya sendiri telah dicuri oleh orang lemah di depannya aliran panas, nyala api. Angin gerah dan ombak menerpa di belakangnya, yang mengucur dari dahi Yi Chen bukanlah keringat panas, melainkan genangan keringat dingin. Suara boom yang memekakkan telinga datang dari belakangnya, dan lubang yang dalam langsung meledak di tempat dia baru saja berdiri. Lumpur berceceran di mana-mana, angin panas dan ombak menyebar, dan pepohonan di sekitarnya tumbang ke tanah. Monster tingkat 9 menyerang dengan amarah, yang sangat menakutkan, ekspresi Yi Chen berubah, dan kecepatannya ke arah depan tiba-tiba meningkat sedikit. Kicauan meleset dari sasaran, dan Jin Yan Fire Phoenix yang marah meraung keras, dan sekali lagi memuntahkan aliran api panas, langsung menuju ke tempat tidur Yi Chen, kekuatannya sangat menakutkan. Peng bergerak cepat ke kiri. Yi Chen berhasil menghindari sebagian besar serangan, tetapi terkena dampaknya. Bahkan setelah dia dipukul, rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia mengerang kesakitan. Monster tingkat 9 itu benar-benar menakutkan. Dampaknya saja melukai Yi Chen. Dia menahan rasa sakit yang parah, memutar pinggangnya dengan keras, dan berputar dua kali di udara. Setelah mendarat dengan kuat, dia tidak berani berhenti sejenak dan melanjutkan bergerak menuju bulan Maret ke depan. Jika dia berhenti, hanya ada satu cara untuk mati. Saat ini, Yi Chen tidak punya waktu untuk memeriksa lukanya dan hanya bisa menahan rasa sakit yang parah. Saat dia berlari, sebuah sungai muncul di depannya, yang langsung menarik perhatian Yi Chen, dan dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya. Burung Phoenix api emas di atas kepalanya, saya tidak menyangka bahwa makhluk kecil yang tidak mencolok ini benar-benar dapat menghindari dua serangannya. Pupilnya akan memuntahkan api, dan kekuatan mengerikan mengembun di mulutnya. Kicauan terdengar raungan panjang lainnya. Kali ini, bola api besar keluar dari mulut Jin Yan Fire Phoenix, seperti meteor, dengan kekuatan yang sangat menakutkan, menuju ke arah Yi Chen. Orang pembawa sial, dia tidak berbalik untuk mengamati nyala api, tetapi dari kekuatan yang menakutkan, Yi Chen tahu bahwa gerakan ini bukanlah masalah kecil. Jika dia terkena, dia mungkin akan musnah dalam sekejap. Tepat ketika api hendak mengenai Yi Chen, dia akhirnya sampai di sungai. Ketika dia berdiri dan melompat, dia dengan cepat melompat ke sungai dengan suara pop. Segera setelah peng, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Serangan ganas tersebut hanya menimbulkan gelombang riak ketika bersendewa dengan air sungai. Kicauan tepat ketika sampai di sungai ini, Phoenix api emas mengeluarkan peluit ketakutan, lalu mengepakkan sayapnya seolah-olah takut akan sesuatu, dan kembali ke jalan semula, monster tingkat sama sekali. Hah! Ketika Jin Yan Huo Feng pergi, Yi Chen juga keluar dari air, terengah-engah. Setelah dia tenang, dia menatap Jin Yan Huo Feng dengan keraguan yang mendalam di matanya. Warcraft tingkat 9 bisa dikatakan sebagai eksistensi paling kuat di antara Warcraft, tapi kenapa dia begitu takut ketika datang ke tempat ini, dan kenapa serangannya barusan mudah dicegat, ini membuatnya sangat bingung. Jika ada yang tidak beres, pasti ada monster. Wajah Yi Chen menunjukkan kesungguhan. Ketika dia mendarat, Yi Chen menemukan bahwa dia berada di tempat yang sangat istimewa. Tempat dia berada bisa dikatakan sebagai pulau terpencil di ruang ini, dikelilingi oleh sungai. Lingkungan yang begitu istimewa membuat Yi Chen bingung. Setelah dia melihat sekeliling dengan waspada, dia menemukan bahwa tidak ada binatang ajaib di sini, tetapi ada beberapa kerangka. Ini adalah tulang-tulang klan Ibel. Yi Chen membuat penilaian ini berdasarkan tulang-tulang mereka. Kerangka orang-orang ini lebih keras daripada yang baru saja dia lihat di luar. Tidak sulit untuk menilai dari sini bahwa budidaya mereka selama hidup mereka lebih tinggi daripada yang di luar. Yang mengejutkan Yi Chen adalah tidak satupun dari orang-orang ini yang mati secara alami. Mereka juga memiliki lubang seukuran koin di tengkorak mereka, dan metode kematian mereka persis sama dengan yang ada di luar. Terlebih lagi, kecuali tengkorak orang-orang ini, bagian lain dari mereka masih utuh. Jelas sekali bahwa mereka dibasmi dengan satu gerakan-satu gerakan. Memikirkan hal ini, mata Yi Chen menjadi serius. Sekarang dia tidak yakin apakah benda itu masih ada di ruang ini, dan pada saat yang sama, dia memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya. Pada saat ini, Yi Chen melepaskan kekuatan jiwa yang kuat, menyebar seperti jaring besar. Selama sesuatu mendekati 100 meter, dia bisa langsung bereaksi. Pada saat yang sama, Yi Chen menemukan bahwa ada sebuah pulau di depannya yang mengarah langsung ke puncak pulau itu. Dia segera sedikit mengernyit dan kemudian mengikuti jalan ke depan. Roh jahat yang sangat kuat. Sambil berjalan menuju puncak pulau, Yi Chen bergidik. Dia merasakan suhu di udara sepertinya turun drastis, dan udara dipenuhi dengan atmosfer yang jahat. Ekspresi serius di wajahnya menjadi lebih serius. Yi Chen berjalan lebih hati-hati menuju puncak pulau. Ketika dia tiba di pulau itu, dia menemukan sebuah tablet batu besar. Itu seperti pedang dari langit, ditusukkan langsung ke langit, memberikan tekanan besar kepada orang hanya dengan melihatnya. Melawan kehendak surga, membangkitkan mayat dengan imbalan nyawa, Raja Ibel Langit. Di tablet batu itu, ada juga ukiran 12 karakter besar yang sekuat naga. Mereka tidak asing lagi, dan semuanya adalah karakter yang familiar bagi Yi Chen. Sangat mudah untuk melihat apa yang tertulis di dalamnya. Ketika dia melihat kata-kata ini, Yi Chen jelas terkejut. Bukan karena kata-kata itu begitu istimewa, tetapi tiga kata Raja Ibel Langit di akhir menarik perhatiannya. Nama ini sudah tidak asing lagi baginya. Dia pernah melihat dan mendengar nama ini sebelumnya di Kekaisaran Yuan Suan dan di Lembah Kematian. Raja Ibel Langit, bagaimana dia bisa meninggalkan namanya di sini? Yi Chen bingung karena semua tulisan tangan ini ditulis oleh orang yang sama, dan nama belakang dapat dianggap sebagai tanda pengenal orang yang meninggalkan tulisan itu. Jelas sekali, kata-kata ini diukir oleh Raja Ibel Langit. Yang membuat Yi Chen bingung adalah kenapa Raja Ibel Langit muncul di tempat ini. Menilai dari jejak tangan yang dia tinggalkan dan namanya, dia pasti berasal dari klan monster. Jika itu masalahnya, tidak mengherankan jika dia muncul di bekas wilayah klan monster. Yi Chen mengerutkan kening, lalu mengatakan sesuatu seperti ini. Jika Raja Ibel Surgawi benar-benar anggota klan Ibel dan muncul di wilayah klan Ibel, ini juga merupakan hal yang sangat normal. Kepala Desa Berlin pernah berkata bahwa rerun dewa klan Ibel telah disegel selama lebih dari 800 tahun, yang berarti Raja Ibel setidaknya adalah Ibel dari 800 tahun yang lalu. Yi Chen sangat terkejut dengan hasil ini. Namun, jika dia mau memperhatikan dengan cepat, dia tertarik dengan kata-kata di atas, dan dia terkejut dan bertanya melawan kehendak surga, membangkitkan mayat untuk memulihkan kehidupan, apa sebenarnya artinya ini? Yi Chen benar-benar tidak mengerti mengapa Raja Ibel Langit meninggalkan kata-kata seperti itu di tempat ini. Apakah ini kuburan? Apakah yang disebut membesarkan mayat berarti menyimpan mayat di sini? Setelah berpikir sejenak, Yi Chen sampai pada kesimpulan yang membuat jantungnya berdetak kencang. Ini seharusnya tidak mungkin. Ini adalah tempat di mana klan Ibel dulu tinggal. Bagaimana mereka bisa membangun makam di sini? Yi Chen menggelengkan kepalanya. Segera dia tidak lagi memikirkannya. Yi Chen berdiri di titik tertinggi pulau itu. Melihat ke bawah dari atas, dia menemukan bahwa sungai yang mengelilingi pulau itu adalah sungai pusat di sini. Ada delapan parit yang terhubung ke sungai pusat dari delapan arah, dan air dari parit itu dialirkan ke sungai. Meski air mengalir terus-menerus, namun air di sungai tidak bertambah sama sekali, seolah-olah ada saluran bawah tanah yang mengalirkan air tersebut. Saya tidak tahu siapa yang sebenarnya membuka ruang seperti itu. Saya tidak tahu ke mana air itu diarahkan. Saat ini, hati Yi Chen penuh dengan keraguan. Dia langsung memikirkan kata mengasuh di atas batu tablet. Membesarkan mayat untuk memulihkan kehidupan, apakah itu berarti membesarkannya dengan air? Mayat? Mayat macam apa itu? Mayat manusia atau mayat monster? Kata-kata seperti itu terngiang-ngiang di hati Yi Chen. Tiba-tiba, jantung Yi Chen berdetak kencang dan dia dengan cepat menyela pikirannya. Dia merasakan niat membasmi yang mengerikan datang dari belakangnya, memberinya perasaan gemetar. Lian yang mengaum dalam roh batu, pada saat ini, juga merasakan niat membasmi dan mengeluarkan raungan yang tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya Yi Chen menghadapi niat membasmi yang begitu kuat. Ketika dia menoleh untuk melihat ke belakang, dia menemukan bahwa pada suatu saat, sosok hitam kekar muncul di belakangnya. Dia mengenakan jubah hitam dan topi di kepalanya, dan niat membasmi yang mengerikan datang darinya. Ketika dia melihatnya, keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Yi Chen. Dia telah melepaskan induksi kekuatan jiwa. Selama seseorang mendekatinya, dia dapat dengan mudah merasakannya, dan orang ini benar-benar mendatanginya tanpa ada yang menyadarinya. Terlebih lagi, ketika Yi Chen melihat matanya, detak jantungnya semakin cepat saat ini. Meskipun dia mengenakan topi, Yi Chen masih bisa melihat dengan jelas ada dua nyala api merah yang berkedip-kedip di matanya, yang terlihat sangat aneh. Rerun Dewa Klan Ibel telah disegel selama ratusan tahun, dan tidak ada seorang pun yang pernah masuk. Dengan kata lain, dia telah ada di Rerun Dewa Klan Ibel setidaknya selama ratusan tahun. Bahkan kultifator yang paling kuat pun tidak dapat hidup selama ratusan tahun. Hal ini membuat keringat dingin di dahi Yi Chen semakin parah. Apakah kamu manusia atau hantu? Meskipun hatinya ketakutan, Yi Chen masih sangat tenang di permukaan, dan dia berteriak. Hei, sosok itu tidak menjawab, tapi niat membasmi yang dia keluarkan menjadi lebih intens dan menakutkan hingga ekstrim. Itu membuat Yi Chen merasa seperti dia telah jatuh ke dalam gudang es semangatnya akan runtuh. Kita tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak cepat atau lambat kita akan pingsan di depan niat membasminya. Wajah Yi Chen menjadi sangat serius, kakinya terbanting ke tanah, tubuhnya dengan cepat terangkat ke udara, dan dia melangkah kembali, meninggalkan niat membasmi lawan. Kita tidak bisa tinggal di sini, kita harus segera pergi dari sini. Niat membasmi pihak lain membuatnya terengah-engah. Dari sini, dapat dinilai bahwa tingkat kultifasinya pasti sangat menakutkan. Menghadapi orang seperti itu, Yi Chen tidak boleh tinggal di sini, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Hei dengan penilaian ini, Yi Chen berdiri dan melompat langsung dari pulau, mendarat di sungai. His tapi ketika Yi Chen tiba di darat, dia menemukan sosok itu muncul di depannya. Jelas sekali bahwa dia lebih cepat dari Yi Chen, yang membuat Yi Chen terkesiap. Meskipun dia sangat terkejut, reaksi Yi Chen sangat cepat. Jika dia tetap tinggal, hanya ada satu cara untuk mati. Jika dia berjuang keras, itu bukanlah pilihan yang bijaksana baru saja masuk dengan suara menerobos udara. Pilihan paling bijaksana adalah segera keluar dan segera pergi dari sini. Ketika Yi Chen pergi, sosok itu masih berdiri di sana dengan pandangan kosong, memiringkan kepalanya seolah sedang berpikir keras, dan tidak segera menyusul. Yi Chen, yang melarikan diri dengan cepat di depan, menjadi lebih santai setelah melihat situasi seperti itu. Semakin lambat lawan mengejarnya, semakin besar peluangnya untuk melarikan diri. Kicauan tapi Yi Chen baru saja selesai berlari seperti ga jaraknya ketika dia tiba-tiba teringat akan raungan panjang di depannya, dan bayangan merah menyala dengan cepat naik ke langit, itu adalah burung Phoenix api emas yang baru saja mengejarnya. Ada seekor burung Phoenix api emas di depannya, dan sesuatu yang tampak seperti manusia dan hantu di belakangnya. Kicauan tapi saat Golden Flame Fire Phoenix hendak melancarkan serangan terhadap Yi Chen, ia sepertinya merasakan sesuatu. Ia meraung ketakutan, lalu menyusut kembali ke sarangnya, gemetar terus-menerus, seolah-olah itu sangat ketakutan secara umum. Melihat ini, Yi Chen segera menoleh dan melihat ke belakang, dan menemukan bahwa sosok itu telah menyusulnya. Pasti karena Jin Yan Huofeng merasakan auranya sehingga dia terlihat sangat ketakutan. Bahkan monster tingkat sembilan pun sangat takut padanya. Seberapa kuat dia, kata-kata mengejutkan terdengar dari hati Yi Chen, tapi dia tidak berani tinggal dan terus berlari ke depan, karena kecepatan sosok itu adalah satu langkah, lebih cepat dari dia. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menyusulnya. Wajah Yi Chen penuh kecemasan, dan dia dengan cepat melepas bajunya, lalu dengan cepat melepas baju besi Wu Ji yang dia kenakan dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Tanpa kendali Wu Ji Armor, Yi Chen begitu santai sehingga dia merasa seolah-olah tubuhnya melayang, dan kecepatannya meningkat beberapa persen. Dengan kecepatan seperti itu, Yi Chen memimpin untuk tiba di altar teleportasi, dengan cepat mengerahkan energi yang mengalir keluar dari tangannya, dan kemudian menekannya ke pilar tengah. Cahaya menyilaukan keluar, dan pusaran teleportasi terbentuk di bawah tatapan cemas Yi Chen. Pada saat ini, Yi Chen menoleh ke belakang dan menemukan bahwa sosok itu telah tiba di kaki altar. Pada saat itu, dia tidak berani mengabaikan dan bergegas ke pusaran secepat yang dia bisa. Untungnya, Yi Chen masuk tepat waktu. Ketika sosok itu sampai di altar, pusaran teleportasi perlahan-lahan menutup. Hah! Situasi seperti itu membuat Yi Chen menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dalam sekejap mata, dia kembali ke pinggiran rerun dewa. Meskipun dia keluar dari sana, Yi Chen tidak berani gegabuh sama sekali. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya dan bergegas menuju celah dalam formasi. Dia sudah menyingkirkannya, tapi Yi Chen tidak yakin apakah dia akan mengaktifkan susunan teleportasi dan mengejar ketinggalan. Segera dia datang ke pintu masuk sekarang, dan Yi Chen dengan cepat lewat di sana. Pada saat yang sama, dia berbalik untuk melihat kembali situasi di dalam rerun dewa, dan menemukan bahwa di dalam sangat tenang, dan sosok itu tidak mengusirnya keluar. Melihat situasi ini, Yi Chen menghela nafas lega, dan sarafnya yang tegang menjadi rileks saat ini. Perasaan lelah yang mendalam tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Sungguh mendebarkan, aku tidak menyangka akan terlihat seperti itu di dalam rerun dewa. Memikirkan pengalaman yang mendebarkan tadi, Yi Chen mau tidak mau mengatakan sesuatu seperti ini. Rerun dewa di dalamnya jelas tidak sederhana. Mungkin ada beberapa rahasia yang tersembunyi di sana. Jika kamu cukup kuat, kamu harus datang dan menjelajahinya di masa depan. Pesan yang ditinggalkan oleh Raja Ibel Langit, siapa sosok itu, dan segala macam keraguan seperti batu besar yang membebani hati Yi Chen. Tapi dia sangat sadar diri, dan monster tingkat sembilan di dalamnya bukanlah eksistensi yang bisa dia lawan pada tahap ini. Tanpa berpikir terlalu banyak, Yi Chen menutup pintu keluar dengan tanah. Setelah memastikan tidak ada yang menemukannya, dia berbalik dan pergi. Semula masuknya hanya pada malam hari, namun kini sudah siang, terik matahari bersinar terang, mengeluarkan cahaya terik. Berjalan menyusuri jalur pegunungan dari gunung, ketika sampai di kaki gunung, Yi Chen menemukan sesosok tua menunggu dengan cemas di kaki jalur pegunungan. Kepala desa Berlin, ketika dia melihat penampilannya dengan jelas, senyuman muncul di wajah Yi Chen dan dia berjalan maju dengan cepat. Kamu akhirnya kembali. Saya pikir kamu mengalami kecelakaan. Melihat ke belakang, ketika dia menemukan bahwa Yi Chen aman dan sehat, kepala desa Berlin jelas merasa lega, dan ekspresi cemas di wajahnya juga melunak. Mendengar ini, Yi Chen tahu bahwa kepala desa Berlin ada di sini untuk menunggunya. Dia khawatir sesuatu akan terjadi padanya, dan dia langsung sangat tersentuh. Karena kita kembali dengan selamat, ayo kembali. Kepala desa Berlin tidak menanyakan apakah Yi Chen telah memasuki rerundewa, dan berbalik dan berjalan menuju desa. Karena kepala desa Berlin tidak bertanya, dia pasti punya alasan. Yi Chen menganggup dalam diam dan mengikutinya kembali ke desa. Masih damai dan damai seperti biasanya. Saudara Tianyuan, ada apa? Ada sekelompok besar orang datang ke desa kami di luar. Saat mereka memasuki desa, tiga sosok bergegas masuk dari luar. Wajah mereka penuh kecemasan dan nafas mereka terengah-engah, katanya sesekali. Ketiga orang ini tidak lain adalah Ergou, Erdan, dan Ziyue yang sangat imut. Saat dia melihat ekspresi malu mereka, dia langsung tersenyum dan berkata, bicaralah pelan-pelan, jangan terburu-buru. Saudara Tianyuan, saya baru saja berlatih di luar desa bersama saudara Erdan dan saudara Ergou. Saya menemukan banyak orang dari kelompok Lianying datang menuju desa kami. Kata-kata Ziyue sangat jelas. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga orang-orang yang hadir, wajah penduduk desa langsung menjadi jelek. Jelas sekali bahwa Glimpse Group telah membawa bayangan psikologis yang besar kepada mereka. Apakah orang-orang dari grup Lianying akhirnya datang? Berbeda dengan penduduk desa itu, Yi Chen jelas merasa lega ketika mengetahui bahwa grup Lianying akan datang, dan niat membasmi yang dingin muncul di matanya. Apa yang harus kita lakukan? Mereka ada di sini sekarang. Di mana kita harus bersembunyi sekarang? Kepala desa Berlin tidak bisa tenang saat ini. Pencuri jahat itu datang lagi. Apa yang harus saya lakukan? Penduduk desa tampak sedikit pucat. Semuanya, jangan khawatir. Melihat situasi ini, Yi Chen berteriak. Menarik perhatian semua orang pada dirinya sendiri, dan kemudian berbisik, jangan panik. Semuanya, serahkan saja padaku. Aku di sini sekarang. Mereka bisa bahkan aku tidak akan masuk ke desa. Adik Yuantian menyelamatkan kami beberapa hari yang lalu, dan sekarang pencuri kejam itu datang untuk membalas dendam. Bagaimana kami bisa membiarkanmu bertarung sendirian? Mereka semua adalah kultifator. Kalian bukan tandingannya. Jangan khawatir, serahkan mereka padaku. Yi Chen mengangkat bahu, lalu berkata kepala desa Berlin, tolong pimpin penduduk desa kembali ke rumah untuk bersembunyi. Tidak peduli seberapa sengitnya mereka, pertempuran terjadi di luar, sengit sekali, jangan keluar. Penduduk desa ini semuanya adalah keturunan klan Ibel, dan kekuatan fisik mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada Yi Chen, dan mereka akan menghalangi. Ketika saatnya tiba untuk bertarung, Yi Chen juga akan menghalangi sibuk mengurus dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa membantu mereka. Selain itu, Yi Chen juga punya rencananya sendiri. Ini, kepala desa Berlin sedikit khawatir, tetapi dia juga tahu bahwa di hadapan penggarap, penduduk desa bukanlah tandingannya sama sekali. Jika mereka tetap tinggal, itu hanya akan membawa masalah bagi Yi Chen, jadi dia segera mulai memberi perintah. Di hadapan warga desa, perkataan wali kota Berlin sangat berwibawa. Meski mereka juga ingin tetap tinggal, mereka akhirnya menggelengkan kepala tak berdaya, kembali ke rumah bersama, dan menutup pintu dan jendela. Saudara Tianyuan, kami juga seorang kultifator, izinkan kami tinggal dan membantu Anda. Ergo dan yang lainnya memandang Yi Chen dengan mata tegas dan berkata, Kalian bertiga, sekarang aku akan memberimu tugas pelatihan terbaru. Cepat kembali ke rumah dan jalankan teknik jiwa tingkat pertama lima kali, jika tidak, kamu tidak akan bisa terus berlatih di masa depan, tampilan tegas. Kedua guguk-guk dan ketiganya tidak bodoh, jadi mereka secara alami tahu bahwa Yi Chen ingin mengusir mereka. Meskipun mereka memprotes dengan keras, mereka semua didorong kembali ke dalam rumah oleh yang terakhir dan dengan patuh melakukan keterampilan jiwa tingkat pertama. Hu Yi Chen menghela nafas lega setelah penduduk desa pergi, sehingga dia bisa menggunakan tinju dan tendangannya tanpa halangan apapun. Lian Ying Tuan, mari kita akhiri semuanya. Dua sinar cahaya dingin melintas di mata Yi Chen. Setelah tinggal di desa ini akhir-akhir ini, dia sudah memiliki perasaan khusus untuk itu diizinkan untuk menghancurkan tempat ini. Ups! Dengan kaki terbanting ke tanah, Yi Chen bergegas keluar dengan bayangannya, dan tiba di gerbang desa dalam sekejap mata. Dia mengangkat tangannya dan melihat ke jalan menuju langsung ke desa di depan dia dengan mata acuh-ta'acuh. Meski jaraknya masih jauh, Yi Chen sudah bisa merasakan sekelompok orang bergegas menuju desa dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada banyak aura di antara mereka, yang tidak dia kenal grup Ying. Basmi! Setelah menunggu beberapa saat, sekelompok besar orang muncul dari depan jalan. Mereka semua mengenakan kostum grup sekilas dan bergegas menuju tempat ini dengan senjata terangkat. Ketika mereka sampai tidak jauh dari gerbang desa, mereka menemukan Yi Chen sedang berdiri di depan gerbang desa. Seketika itu juga, wajah beberapa anggota grup sekilas berubah muram. Banyak dari mereka adalah anggota grup sekilas yang menyerang desa pada malam hari tetapi ditakuti oleh Yi Chen. Mereka dengan cepat mengenali Yi Chen. Mungkin ada lebih dari 500 orang dalam grup, dan aura yang mereka keluarkan sangat kuat. Tetapi mata Yi Chen hanya tertuju pada 7 orang di depan. Dapat dinilai dari nafas yang dikeluarkan bahwa mereka semua berada di alam jiwa kuning. Saat Yi Chen mengamati mereka, mereka juga menatap Yi Chen dengan mata dingin. Salah satu dari mereka mencibir nak, apakah hanya kamu yang tersisa di desa ini? Jika kamu tidak buta, kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa akulah satu-satunya. Yi Chen mengangkat bahu dan mengucapkan kalimat sarkastik secara langsung. Taring dan mulut yang tajam, apakah semua orang di desa ini telah ditakuti, dan hanya kamu, anak nakal, yang dibiarkan mati di sini. Setelah diejek sebagai orang buta, wajah anggota grup Lianying langsung menjadi muram, dan dia menjadi muram, saluran vokal. Paman dan bibi di desa sedang tidur. Mereka bilang aku cukup untuk berurusan denganmu orang menyebalkan. Tidak ada tanda-tanda gejolak di wajah Yi Chen, dan dia mengatakan sesuatu yang menjengkelkan. Anak kecil mana yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Apa kamu tidak ingin hidup? Teriak orang lain, jelas sangat marah, dan berkata dengan marah. Siapa yang hidup dan siapa yang mati? Kamu tidak berhak tergila-gila padaku. Mungkinkah kaptenmu hanya akan mengirimmu orang idiot ke sini? Yi Chen meletakkan tangannya di belakang tangannya orang sama sekali. Yi Chen memahami kebenaran ini, dan pemimpin grup LV Ying adalah Kicun Si Ular. Selama dia tersingkir, LV Ying akan dianeksasi oleh kelompok pencuri Ibel lainnya dalam waktu singkat. Untuk menghadapi desa kecil ini, ketua kelompok kita sebenarnya perlu mengambil tindakan. Aku bisa mengurus kalian semua sendirian. Anggota kelompok LV Ying yang pertama meneriaki Yi Chen berkata dengan dingin. Jika aku mengingatnya dengan benar, pemimpin tiga bayanganmu sepertinya berpose di hadapanku, tapi pada akhirnya dia tetap mati di tanganku. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, Apa? Pemimpin tiga bayangan dibasmi olehmu. Setelah mendengar kata-kata Yi Chen, anggota resimen Lianying terkejut, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam. Dia adalah pemimpin resimen bayangan kedua dan pemimpin resimen bayangan ketiga hari itu. Beberapa anggota resimen berkilau di belakang mereka, beberapa di antaranya juga hadir hari itu, menanggapi dengan tenang. Ternyata anak nakalmu membasmi kakak ketiga. Wajah Erying sangat muram, dan di saat yang sama dia sedikit terkejut. Dia awalnya mengira bahwa kultifator yang membasmi bayangan ketiga adalah beberapa kultifator yang telah ada sejak lama sudah lama sekali, tapi pihak lain adalah seorang pria muda. Mengambil tindakan terhadap beberapa penduduk desa yang tidak bersenjata. Kalian dari Glims Group benar-benar hebat. Membasmi salah satu dari kalian hari itu tidaklah cukup. Karena kalian semua datang ke rumah kami, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akan mengambil semuanya hidupmu. Mengabaikan tatapan dingin pihak lain, Yichen berkata dengan nada agak arogan. Kamu kurang ajar sekali, saudara kedua, biarkan aku menjaganya dan membalaskan dendam kalian bertiga. Kalau begitu dia akan mengajari kakak kedelapan untuk berhati-hati. Erying mengangguk. Nak, sekarang berlutut dan bersujud beberapa kali. Aku akan menjaga tubuhmu tetap utuh, kalau tidak aku akan mengunyahmu hingga menjadi bubur dengan tinjuku. Setelah mendapat izin, Baying melompat dari kudanya. Ketika terdengar suara pendaratan yang tumpul, dia memegang tinjunya dan mengerahkan kekuatan. Tendang aku hingga babak belur dengan tinjumu. Yichen tersenyum acu-ta'acu, meniru nada kata-kata orang lain tadi, dan berkata jika kamu berlutut dan mengaku kalah sekarang, aku juga bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan seluruh tubuh, jika tidak, aku akan mengalahkanmu dengan kedua tangan. Kekuatan fisik komandan resimen ke-8 adalah yang paling kuat di resimen kita. Bahkan komandan resimen tidak bisa menandingi kekuatan fisiknya. Beraninya bocah kurus itu berbicara begitu berani. Komandan resimen ke-8, cepat pukul dia sampai babak belur. Bawa dia kembali dan buatkan bubur untuk memberi makan gug-gug-gug. Karena kamu anak nakal yang bodoh, jangan salahkan aku. Aku tidak sopan. Saat dia berada dalam kondisi terkuatnya, diprovokasi dengan begitu arogan, wajah Baying berubah muram. Saat dia memberikan kekuatan pada lengannya, urat-urat muncul di otot-ototnya yang kuat. Matilah! Bocah tak tahu malu. Teriakan marah keluar dari mulut Baying, dia bergegas menuju Yichen dengan langkah panjang. Setiap langkah yang dia ambil di tanah mengeluarkan suara seperti guntur yang teredam, dan momentumnya sangat dahsyat. Tinju bayangan mengamuk. Ketika mereka tiba di depan Yichen, 8 bayangan mengepalkan tangan kanan mereka dan memukul kepala Yichen dengan suara siulan angin yang menakutkan. Melihat ini, mata Yichen langsung menyipit. Tanpa mengerahkan kekuatan jiwa apapun, dia mengulurkan tangan kanannya seolah-olah dengan santai dan meraih Tinju Baying. Sungguh sombong. Dia sangat ingin bersaing dengan Kapten 8 bayangan dalam hal kekuatan fisik. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia gila atau... Ketika mereka melihat situasi ini, semua anggota Glimpse Group yang hadir mencibir. Sebelum mereka dapat berbicara, adegan selanjutnya membuat mata mereka terbelalak. Suara tajam keluar, tapi Yichen tidak terpesona. Di bawah tatapan semua orang, wajahnya tenang, dan di depannya, ada 8 bayangan dengan keringat dingin di wajah mereka. Sebuah tangan yang terlihat sangat putih dengan mudah menggenggam kepalan tangan Baying, membuatnya tak mampu bergerak sama sekali, sekeras apapun ia berusaha, ia tak mampu menariknya keluar. Tinju bayangan mengamuk. Menurutku ini tinju tikus, kan? Sebuah kalimat penuh penghinaan keluar dari mulut Yichen, membuat wajah Baying memerah karena malu dan marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Baying, yang merasa terhina, terus berusaha keras mengeluarkan tinjunya, tapi Yichen menolak bergerak dan mengepalkan tinjunya dengan kuat. Kamu berani memamerkan kekuatan fisikmu dengan kekuatan sekecil itu. Jika kamu tidak tersipu, aku akan merasa kasihan padamu. Yichen mengangkat bahu dengan acuh-ta'acuh dan berkata, biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan fisik. Tanda Tanya Begitu kata-kata itu keluar, kaki kanan Yichen berada di udara, membuat lengkungan sempurna untuk menyerang, lalu dia menendang dengan cepat, langsung mengenai perut Baying. 290